Bab 1271, Taktik Beladiri Kelas Kematian Dalam perjalanan ke kota kabut tersembunyi, Duan Lingtian mendengar suara di kepalanya. Nak, sudah berapa lama? Aku melihat bahwa jiwamu hampir sepenuhnya pulih. Wang Ba yang telah berbicara. Jiwaku hampir pulih. Duan Lingtian tidak menanggapi Wang Ba saat matanya menyala. Sebagai gantinya, dia bertanya, itu berarti. Aku akan mendapatkan kembali semua ingatan yang telah hilang segera. Itu benar, kata Wang Ba. Nak, kamu belum menjawab saya. Itu hampir satu tahun dari saat Anda mengatakan kepada saya bahwa paling lama satu tahun untuk ingatan saya kembali, kata Duan Lingtian. Seperti yang saya harapkan, kata Wang Ba dengan bangga. Nak, apakah Anda yakin sekarang? Menurut saya, itu adalah hal terbodoh yang bisa Anda lakukan untuk meminta bantuan Kaisar Beladiri Lingsuan. Duan Lingtian mengabaikan kata-kata sombong Wang Ba. Namun, dia segera mengingat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang taktik Beladiri Seingret? Taktik Beladiri Seingret sangat langka di sini. Di Dao Martial Sein Land, hampir semua orang di atas tahap restorasi void bawaan menumbuhkan taktik Beladiri Seingret. Wang Ba berkata dengan tenang, di tanah Dao Martial Sein, hanya Seingret Martial Tactics yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang secara signifikan. Taktik Beladiri kelas Mortal hanya untuk pertunjukan. Sangat menyenangkan untuk melihat tetapi tidak berguna. Taktik Beladiri kelas Fana. Duan Lingtian tertegun. Apa itu? Keterampilan Beladiri yang kalian semua kembangkan di Mortal Kontinens adalah Mortal Great Martial Tactics, kata Wang Ba. Jadi keterampilan Beladiri di Benua Cloud adalah taktik Beladiri kelas Fana. Bibir Duan Lingtian berkedut tanpa sadar ketika dia mendengar kata-kata Wang Ba. Berdasarkan kata-kata Wang Ba, semua keterampilan Beladiri di Benua Cloud, tidak peduli apakah itu peringkat kuning, peringkat mendalam, peringkat bumi atau peringkat surga, semua adalah taktik Beladiri kelas Mortal. Selain itu, menurut Wang Ba, Mortal Great Martial Tactics hanya untuk pertunjukan. Hanya untuk pertunjukan, tidakkah kamu pikir kamu melewati batas? Semua keterampilan Beladiri di Benua Cloud kita, terutama keterampilan Beladiri tingkat lanjut surga, dapat meningkatkan kemampuan seseorang secara signifikan, kata Duan Lingtian dengan sedih. Ini bukan lelucon. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mempelajari dan menubuhkan berbagai keterampilan Beladiri dari teknik Soverein Perang Sembilan Naga. Begitulah cara dia mendapatkan semua prestasinya hari ini. Namun, kata-kata Wang Ba menyangkal bertahun-tahun kerja kerasnya. Wajar jika dia tidak bahagia. Apa? Masih belum yakin? Wang Ba mengejek. Berat, kamu belum pernah mengalami taktik Beladiri Saint Great. Begitu kamu melakukannya, kamu akan menyadari taktik Beladiri kelas Fana yang kamu latih hanyalah lelucon. Kamu yakin tidak melebih-lebihkan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam setelah dia menarik napas panjang. Sampai sekarang, dia masih tidak mau mengakui bahwa Mortal Great Martial Tactics hanya untuk pertunjukan. Biarkan aku memberitahumu ini. Aku menebak bahkan taktik Beladiri kelas Mortal terbaik di benua Mortalmu hanya akan memberikan 10% peningkatan kemampuan seniman Beladiri, kan? Wang Ba bertanya. 10% Duan Lingtian bergumam pelan. Keterampilan Beladiri yang dia kembangkan dianggap keterampilan Beladiri terbaik di Cloud Benua. Namun, keterampilan Beladiri hanya memberi sekitar 10% dorongan bahkan jika dia berhasil menembus ke level puncak. Jadi maksudmu, dorongan yang diberikan taktik Beladiri Saint Great kepada seorang seniman Beladiri jauh lebih dari taktik Beladiri kelas Mortal? Duan Lingtian bertanya. Tentu saja, kata Wang Ba, bahkan peringkat terendah Saint Great Martial Tactics akan memberikan setidaknya 20% peningkatan kemampuan seniman Beladiri. Tingkatan terendah Saint Great Martial Tactics akan memberikan setidaknya 20% peningkatan kemampuan seniman Beladiri. Duan Lingtian mengerutkan kening. Apakah kamu yakin? Dorongannya satu kali lipat lebih tinggi dari keterampilan Beladiri tingkat tinggi surga yang dia kuasai. Huff, kamu akan mengetahui apakah apa yang aku katakan itu benar atau tidak setelah menumbuhkan taktik Beladiri Saint Great ketika kamu sampai ke Tanah Suci Dao Marsial di masa depan. Wang Ba mencibir. Mengapa saya harus menunggu sampai saya tiba di Dao Marsial Saint Land? Bukankah Anda mengatakan Anda adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage? Apakah Anda belum pernah mengembangkan taktik Marsial Saint Great sebelumnya? Duan Lingtian bertanya. Dia akan terus bertanya kapan Wang Ba tiba-tiba memotongnya. Brat, aku tahu apa yang ada di benakmu. Apakah kamu berharap aku akan mengajarimu taktik Beladiri Saint Great? Sayangnya, aku khawatir kamu akan kecewa, kata Wang Ba. Huff, berani-beraninya kau menyebut dirimu sebagai pusat kekuatan Saint Stage. Ini hanya taktik Beladiri Saint Great, tapi kau sangat tidak mau mengajari aku. Sangat kecil, kata Duan Lingtian dengan enggan mengejek. Brat, aku tidak berusaha untuk menjadi picik. Kamu harus tahu bahwa Saint taktik Beladiri kelas berbeda dari taktik Beladiri kelas mortal. Kamu dapat mempelajari taktik Beladiri kelas mortal dari pelajaran verbal tetapi bukan taktik Beladiri Saint Great. Kamu harus mengolah Saint Great Martial Tactics melalui Santo Token, Wang Ba terus berkata. Saint Token, Duan Lingtian agak bingung. Pada saat yang sama, sesuatu terlintas di benaknya, dan dia memikirkan token Giyok tertentu. Itu adalah tanda Giyok yang ditinggalkan ayahnya yang kikir. Ada satu set Saint Great Martial Tactics di token Giyok. Bisakah token Giyok menjadi token suci? Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan spekulasi itu benar ketika Wang Ba melanjutkan untuk berbicara. Token Giyok yang ditinggalkan ayahnya yang kikir memang merupakan tanda suci. Saint Great Martial Tactics biasanya disimpan dalam Saint Token. Jika Anda mencari untuk menumbuhkan taktik Beladiri Saint Great tertentu, Anda harus mencari token suci yang berisi taktik Martial Saint Great, kata Wang Ba. Itu alasan mengapa aku tidak bisa mengajarimu Saint Great Martial Tactics tidak peduli berapa banyak dari yang aku tahu. Kau hanya bisa mendapatkan Santa Token dirimu sendiri untuk mengembangkan Saint Martial Taktik Saint. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah melepaskan energi spiritualmu ke token suci untuk mengambil taktik Beladiri Saint Great dan mengolahnya selangkah demi selangkah. Setelah Anda mengembangkan taktik Beladiri Saint Great di Santo Token ke puncaknya, tanda suci tidak akan berguna bagi Anda, tambah Wang Ba. Haruskah aku menyimpan tanda Santa bersamaku sampai aku menumbuhkan taktik Beladiri Saint Great ke puncaknya? Duan Lingtian mengerutkan kening. Bukankah itu akan tumbuh seperti biji di kepala seseorang? Selama energi spiritual dilepaskan ke token suci, sehingga seseorang dapat mempelajari segala sesuatu tentang taktik Beladiri Saint Great. Dari mana kamu mendapatkan ide itu? Wang Ba berkata dengan jijik, seseorang pasti telah menipumu. Berat, aku akan mengajarimu pelajaran penting hari ini. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemahaman seseorang, tidak mungkin bagi mereka untuk menghafal taktik Beladiri Saint Great dalam seorang suci. Token sepenuhnya dalam waktu singkat. Semua orang perlu belajar dan mengembangkan Saint Great Martial Taktik di Santo Token langkah demi langkah. Selama waktuku, bahkan orang-orang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa akan membutuhkan 2 hingga 3 tahun untuk memahami level terendah Saint Great Martial Taktik yang terkandung dalam Saint Token. Tentu saja, hari dia memahami semua yang ada di Token suci akan menjadi hari dia mengembangkan Saint Great Martial Taktik di Token suci ke puncaknya, kata Wang Ba. Daripada mengolahnya, tidak bisakah kita menghafal taktik Beladiri Saint Great di Token suci pertama dan perlahan mengolahnya di lain waktu? Duan Lingtian bertanya dengan penuh semangat dengan kerutan di wajahnya. Mustahil, Wang Ba berkata dengan keyakinan, semua orang hanya dapat melihat sebagian dari Saint Great Martial Taktik ketika mereka melihat ke Santo Token dengan energi spiritual mereka. Mereka hanya akan dapat melihat bagian lain dari Saint Great Martial Taktik setelah memahami dan mengolah informasi yang pertama kali mereka lihat. Sama seperti itu, semuanya harus dilakukan langkah demi langkah. Hari mereka mengambil semua informasi dari Saint Great Martial Taktik di Santo Token akan menjadi hari mereka mengolah Saint Great Martial Taktik ke puncaknya, Wang Ba menjelaskan dengan sabar. Harus ada pengecualian, kan? Mungkin ada beberapa tanda suci yang memungkinkan kita untuk mengambil taktik Beladiri Saint Great sehingga kita dapat menghafal dan mengolahnya di kemudian hari, Duan Lingtian bertanya. Mustahil token suci seperti itu ada. Berat, aku tidak peduli siapa yang memberitahumu bahwa. Satu-satunya yang aku tahu adalah kau telah ditipu, kata Wang Ba dengan tenang. Dia telah ditipu. Duan Lingtian tidak berkomentar mengenai apa yang dikatakan Wang Ba, tapi masuk akal baginya untuk percaya pada kata-katanya. Masalahnya adalah dia telah menghafal segala sesuatu tentang Saint Great Martial Taktik, Kolosal Aerolite Arrow, dalam tanda suci yang ditinggalkan ayahnya untuknya tanpa kehilangan satu katapun. Meskipun dia belum memulai penanamannya dari Kolosal Aerolite Arrow, dia masih dapat mengolahnya dengan sukses bahkan jika dia membuang token suci yang berisi Kolosal Aerolite Arrow. Ini karena Kolosal Aerolite Arrow telah tercetak di benaknya seperti biji kecambah sejak dia melepaskan energi spiritualnya ke dalam token suci. Dia tidak bisa melupakannya bahkan jika dia mau. Mampu menghafal Taktik Martial Saint Great yang terkandung dalam token suci sepenuhnya hanya dengan melepaskan energi spiritual saya ke dalamnya. Mungkinkah itu kemampuan khusus yang hanya saya miliki? Itulah satu-satunya dugaan yang dimiliki Duan Lingtian. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia. Lagi pula, menurut Wangba, hal seperti itu tidak mungkin. Akan lebih bagus jika saya bisa mendapatkan token suci lain. Kemudian saya dapat memverifikasi jika saya benar-benar memiliki kemampuan khusus, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan spesial seperti itu, tidak peduli token Santo seperti apa yang dia peroleh di masa depan, dia akan dapat mempelajari semua Taktik Bela Diri Saint Great selama itu masih dalam kemampuan energi spiritualnya. Ini menyebabkan emosinya berubah kacau. Hmm, segera setelah itu, Duan Lingtian kembali sadar dan menenangkan emosinya yang menggugah. Dia sadar kembali ketika kaki langit sebuah kota besar muncul di depan matanya. Kota mengjulang yang tersembunyi di balik kabut suram itu seperti istana megah di negeri ajaib. Jadi ini kota kabut tersembunyi. Ketika Duan Lingtian melihat kota besar yang mengjulang di depannya, dia melihat tiga siluet yang disembunyikan oleh kabut menuju ke arah kota juga. Jelas bahwa tiga siluet memasuki kota milik tiga wanita. Eh, kenapa punggung mereka? Terlihat sangat akrab. Duan Lingtian berpikir dia telah melihat dua dari tiga wanita sebelumnya. Bab 1272, Reuni. Kedua siluet yang akrab semakin jauh. Duan Lingtian akhirnya tersadar ketika kedua siluet menghilang ke kota kabut tersembunyi. Siapa mereka? Duan Lingtian mengerutkan kening. Kebingungan tertulis di wajahnya. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran dalam pikirannya ke samping dan mengejar mereka. Sepertinya dia ingin mencari tahu milik siapa dua siluet yang akrab itu. Dia pikir punggung kedua wanita itu tampak sangat akrab. Jika hanya satu di antara mereka yang tampak akrab dengannya, ia dapat mengabaikannya hanya karena kesalahan atau terlalu banyak berpikir. Namun, dua siluet yang dikenalnya yang muncul pada saat yang sama sepertinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kebetulan. Dia mungkin tahu dua wanita dengan tubuh yang cantik. Sepertinya dia mengenal mereka sebelumnya, dan hubungan mereka adalah sejenis. Pada saat ini, dia jelas bisa merasakan jantungnya berdetak. Itu berdetak sangat kencang sampai rasanya ingin melompat keluar dari dadanya. Namun, ketika dia memasuki Hidden Folk City, dia tidak dapat menemukan kedua wanita itu. Sepertinya mereka datang dari Pulau Selatan juga. Itu berarti dua wanita dan wanita berpakaian biru harus orang-orang yang dibawa oleh beberapa kekuatan bela diri kaisar atau kaisar iblis dari Cloud Continent. Duan Lingtian berspekulasi. Ketika dia tiba di Hidden Folk Island sebelumnya, dia mendengar dari dua murid pulau terdalam yang menyambut mereka bahwa Pulau Selatan adalah tempat mereka menjamu tamu-tamu mereka. Para tamu yang tiba di Hidden Folk Island baru-baru ini adalah orang-orang kuat Marsial Emperor dan Demon Emperor dari Cloud Continent dan murid-murid mereka yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Marsial Folk Tersembunyi. Kota kabut tersembunyi sedang ramai. Ketika seseorang memasuki kota, rasanya tidak ada bedanya dengan salah satu kota besar yang ramai di Cloud Continent. Duan Lingtian berjalan keliling kota beberapa kali, tetapi usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menemukan dua wanita yang tampak sangat akrab dengannya. Lupakan saja, jika mereka di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi, saya akan melihat mereka cepat atau lambat lagi. Pada saat itu, saya akan mencari tahu apakah kita saling mengenal, pikir Duan Lingtian dalam hati. Masih ada beberapa waktu yang tersisa sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi yang diselenggarakan oleh Pulau Kabut Tersembunyi akan dimulai. Aku akan berkeliling dan melihat apakah aku bisa mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat set memanah roh kelas kerajaan. Aku harus menerobos ke tahap kaisar bela diri sebelum kompetisi bela diri kabut tersembunyi dimulai. Saya pasti akan dapat meningkatkan kemampuan saya lebih jauh setelah saya membuat set Royal Spirit level panahan dan menumbuhkan taktik bela diri Seingret, panah aerolit kolosal. Sejak Duan Lingtian belajar tentang betapa kuatnya taktik bela diri Seingret dari Wangba, urgensinya untuk mengolah kolosal aerolit arrow mulai tumbuh. Dia putus asa untuk mengolahnya sesegera mungkin. Begitu saya meningkatkan kemampuan saya, saya akan bisa mendapatkan peringkat yang baik di kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Peringkat yang baik berarti lebih banyak Seingret bagi saya, pikir Duan Lingtian dalam hati ketika matanya berbinar. Ketika dia mendapatkan lebih banyak Seingret, perjalanannya setelah menerobos ke Martial Emperor Stage akan lancar. Bagaimanapun, Seingret adalah item yang bisa meningkatkan budidaya pembangkit tenaga Kaisar Martial. Itu adalah harta yang berharga dan tak ternilai. Dia putus asa untuk Seingret. Pada saat ini, Duan Lingtian mempercepat kecepatannya untuk mengumpulkan materi. Sementara itu, ada tiga siluet berdiri di sebuah toko obat herbal di sisi jalan utama tempat Duan Lingtian akan lewat. Dua wanita cantik menemani seorang wanita berpakaian biru. Wanita berpakaian biru itu sedang melihat botol pil obat dengan pil obat. Saudari Feyer, seperti yang Anda katakan, dua orang yang menjengkelkan itu benar-benar tidak berani menggoda kita ketika kita bersama Suster Senior Su, wanita cantik dan murni yang tampak seperti berasal dari keluarga yang rendah hati itu berkata untuk wanita berpakaian ungu di sebelahnya. Wanita berpakaian ungu itu tersenyum ringan setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya yang indah tampaknya mampu memesona setiap orang, dan itu meredupkan segala sesuatu di sekitarnya. Untuk menyingkirkan dua, lalat, menjengkelkan itu, dia telah meminta Suster Senior Surong, murid langsung kaisar bela diri Yuhan, untuk menemani mereka hari ini. Karena kehadiran Surong, dua, lalat, yang menjengkelkan itu tidak berani mendekati mereka, apalagi menggoda mereka. Wanita berpakaian ungu itu adalah Li Fei. Sementara itu, wanita murni yang sepertinya berasal dari keluarga yang rendah hati adalah Ker. Hmm, tiba-tiba, Li Fei secara naluriah melihat keluar dari toko obat herbal. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia melihat siluet ungu yang berlalu dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, tubuhnya yang cantik tanpa sadar bergetar. Ras, tanda tanya petik dua, tubuhnya gemetar karena siluetnya yang terlalu akrab. Dia telah memimpikannya siluet itu berkali-kali. Itu muncul dalam mimpinya dan berlama-lama. Itu hampir membuatnya gila. Saudari Feier, apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Bagaimana mungkin tuan muda itu, Ker melihat keluar dari toko obat herbal, tetapi dia tidak melihat siluet ungu yang melintas. Dia pikir itu hanyalah halusinasi Li Fei karena kehilangan Duan Lingtian. Menurut pendapatnya, meskipun tuan mudanya luar biasa, mustahil baginya untuk berada di sini. Di mana tempat ini? Itu adalah Pulau Kabut Tersembunyi. Sebagai Pulau Saint-Oversea, Pulau Kabut Tersembunyi terletak di Lautan Utara Benua Cloud. Ada risiko tertentu bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Marsial Emperor untuk melakukan perjalanan melintasi Lautan Utara dari Cloud Kontinen ke Hidden Falk Island. Powerhouses Marsial Emperor dengan kemampuan biasa-biasa saja bahkan mungkin mati selama perjalanan. Ini karena ada banyak binatang buas iblis ganas di Laut Utara. Di antara binatang iblis, beberapa dari mereka berada di tahap Kaisar Iblis. Mereka berhasil tiba dengan selamat karena perlindungan dari tuan mereka, Kaisar Beladiri Yuhan. Sekarang, Li Fei mengatakan tuan mudanya ada di sini. Mustahil baginya untuk memercayainya kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri. Suara mendesing. Embusan angin bertiup melewati, menyebabkan rambut K.R. yang halus berkibar di angin. Itu membingkai wajahnya yang nyaris sempurna. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi peri yang turun dari surga ke bumi. Kakak Feier, dia memperhatikan Li Fei telah meninggalkan sisinya ketika dia sadar kembali. Li Fei telah meninggalkan toko obat herbal dan mengejar siluet itu. K.R. segera mengejarnya. Sementara itu, suster senior mereka surung bereaksi langsung dan mengejar mereka ketika dia melihat kepergian mereka yang tiba-tiba. Dia segera menyusul K.R. dan melihat Li Fei pada saat yang sama. Yang mengejutkannya, saudari junior Li Fei yang biasanya taat menghalangi jalan seseorang. Itu adalah seorang pria berbaju ungu. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Itu kembali, tubuh K.R. yang indah mulai bergetar ketika dia melihat punggung pemuda ungu berpakaian itu sebelum dia bahkan memiliki wajah yang jelas. Dia berdiri terpaku di tempat. Seolah-olah kakinya dipenuhi dengan timah. Unggung orang itu tidak asing lagi baginya. Ras, itu benar-benar kamu. Pada saat ini, Li Fei yang menghalangi jalan pria berpakaian ungu berjalan ke arahnya perlahan. Dia tidak peduli dengan pandangan menghakimi dari orang-orang yang menonton. Ada kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan di wajahnya yang sangat cantik. Air mata sukacita juga mengalir di wajahnya. Sudah terlalu lama, dia akhirnya bertemu dengannya. Pria yang dia, Li Fei, pegang dengan hidupnya. Dia akan mengorbankan apapun untuknya, termasuk hidupnya. Segera setelah itu, Li Fei tiba di depan pria berpakaian ungu. Itu tidak lain adalah Duan Ling Tian. Dia menatapnya saat air mata sukacita mengalir di wajahnya. Dia bertanya dengan gemetar, Mengapa? Mengapa kamu di sini? Siapa? Siapa kamu? Senyum di wajah Li Fei benar-benar membeku ketika dia mendengar suara itu. Suara itu milik Duan Ling Tian. Pada saat ini, Duan Ling Tian menatap Li Fei dengan bingung. Orang yang tampak sangat akrab dengannya ini adalah orang asing. Kamu? Tidak. Tidak mengenaliku. Tiba-tiba, wajah Li Fei berubah pucat. Dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya, tetapi tubuhnya mulai bergetar lagi. Air mata mengalir di wajahnya seperti hujan deras. Dia tidak menyangka lelaki yang hilang begitu banyak tidak mengenalinya lagi. Apakah dia melupakannya? Pada saat ini, Li Fei merasa seolah-olah hatinya dipotong menjadi jutaan keping. Rasa sakit dan penderitaan menyebar ke seluruh tubuhnya dan mencekiknya. F. Wah. Akhirnya, Li Fei tidak bisa lagi menahan darah kehidupan yang mendidih di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Rasa sakitnya menyebabkan banyak orang merasa tertekan. K. K. Feier. Pada saat ini, K. R. akhirnya tersadar, dan dia segera bergegas keluar. Dia memegang tubuh gemetar Li Fei yang sepertinya akan jatuh pada waktu tertentu. K. R. Dia tidak mengenali saya, kata Li Fei gemetar saat K. R. memegangnya. Suaranya bergetar begitu keras seolah-olah dia sangat dingin. Dia tidak bisa berbicara dengan baik sama sekali. Mata K. R. memerah ketika dia mendengar itu dan menatap Duan Lingtian. Sebelum dia bisa berbicara, Duan Lingtian merasakan sakit yang tidak diketahui dan meraih dadanya. Wajahnya berubah sedikit pucat ketika dia melihat dua wanita yang berdiri di depannya. Siapa? Siapa kalian berdua? Mengapa aku menemukan kalian berdua begitu akrab? Dan, mengapa? Mengapa aku merasakan sakit yang menyayat di hatiku? Suara Duan Lingtian bergetar sedikit saat dia berbicara. Tuan Muda, apakah kamu juga lupa tentang Kir? Mata keair bahkan lebih merah sekarang setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Air mata mengalir deras di wajahnya yang murni dan cantik. Orang-orang yang menonton merasakan sakit di hati mereka. Bocah ini. Bagaimana dia bisa membuat marah dua wanita ini seperti ini? Aku tahu dia. Seorang pria yang tidak tahu berterima kasih seperti dia harus disambar petir. Banyak orang memelototi Duan Lingtian. Mereka sangat marah dengan perlakuan buruk Duan Lingtian terhadap kedua wanita itu. Ketika orang-orang mengutuk Duan Lingtian ketika Li Fei dan Keair memandangnya dengan putus asa, dia memaksakan senyum dan berkata dengan meminta maaf, saya kehilangan ingatan. Kehilangan ingatannya. Li Fei dan Keair berhenti menangis ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, wajah mereka segera dipenuhi dengan keprihatinan. Bab 1273, Lalat yang mengiritasi. Pada saat itu, baik Li Fei atau Keair mengalami perubahan suasana hati dari satu ujung spektrum ke ujung lainnya. Perubahan itu seperti naik dari neraka ke surga. Laki-laki mereka tidak melupakan mereka. Sebaliknya, dia menderita amnesia. Bagaimana kamu kehilangan ingatanmu? Tuan muda, apa yang sebenarnya terjadi? Li Fei dan Keair bertanya dengan ketakutan sambil melihat Duan Lingtian. Ketika mereka mengetahui bahwa lelaki mereka tidak sengaja melupakan mereka, kesuraman di mata mereka memudar, hanya menyisakan keprihatinan. Menatap kedua wanita yang menatapnya dengan prihatin, cara jantung Duan Lingtian bergemuruh semakin dan semakin intens. Dia bisa mengatakan bahwa dua wanita yang dia kenal akrab dengan tulus khawatir tentang dia. Perasaan mereka nyata dan mereka tidak berpura-pura. Dulu aku punya teman seperti mereka, Duan Lingtian sangat ingin memulihkan bagian ingatannya begitu dia melihat mereka. Meskipun dia memiliki sebagian besar ingatannya dipulihkan, dia belum memulihkan bagian yang paling penting. Salah satu dari mereka termasuk dua wanita yang tampaknya memiliki hubungan luar biasa dengannya. Bisakah Anda memberitahu saya hubungan seperti apa yang kami bagikan? Saya merasa bahwa Anda berdua tampak sangat akrab dan dekat dengan saya. Ini seperti Anda berdua adalah keluarga saya, Duan Lingtian menatap Li Fei dan KR dengan penuh perhatian. Dan bertanya dengan lembut. Bahkan Duan Lingtian tidak menyadari bahwa nadanya telah melunak. Sekarang dia berbicara, matanya lembut seperti air yang mengalir. Kami, kami tunanganmu, Li Fei memandang Duan Lingtian dengan suka dan antisipasi, ingin melihat apakah pengingatnya bisa membuatnya mengingat ingatannya. Tunangan Duan Lingtian tertegun Orang-orang yang menonton terkesiap. Dua wanita luar biasa ini adalah tunangannya. Itu tidak adil. Ini pertama kalinya melihat kecantikan seperti itu sepanjang hidupku. Lebih baik lagi kalau ada dua dari mereka. Tapi mereka berdua adalah tunangannya. Jika aku bisa menggantikannya, aku akan bersedia menjadi dia bahkan jika aku akan mati sebulan kemudian. Orang-orang yang memandang melongo ke Duan Lingtian dengan iri dan iri. Mereka ingin menggantikannya. Jadi, dia, tunangan untuk Suster Junior Li dan Suster Junior KR, surong berdiri di dekatnya dan menatap Duan Lingtian tanpa berkedip. Tepatnya, dia sedang menatap punggung Duan Lingtian saat dia mengalami kehebohan emosi. Dari pengetahuannya, tuannya Kaisar Beladiri Yuhan telah mengambil Li Fei dan KR sebagai murid langsungnya demi tunangan mereka. Secara alami, dia tidak tahu apa yang tuannya lakukan. Namun, dia menduga bahwa tuannya mungkin menginginkan sesuatu dari tunangan mereka. Dia tidak bisa menemukan alasan lain selain itu. Duan Lingtian butuh beberapa saat untuk kembali sadar. Dia hanya bertanya setelah menghirup nafas dalam-dalam, kalian berdua adalah tunanganku. Meskipun dia percaya apa yang dikatakan Li Fei, dia ingin benar-benar yakin akan informasi yang mengejutkan ini. Jadi, dia sudah memiliki tunangan, dan bukan hanya satu, tetapi dua. Ya, Li Fei mengangguk. Ekspresinya tetap sama meskipun dia baru saja mengakui dirinya adalah tunangan Duan Lingtian sementara banyak orang menonton. Seolah-olah orang-orang itu tidak terlihat olehnya. Namun, KR jauh lebih malu daripada dia. Pipinya memerah seperti akan meneteskan darah. Duan Lingtian tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar penegasan Li Fei. Meskipun dia menemukan dua wanita di hadapannya adalah tunangannya, dia tidak bisa mengingat apapun tentang mereka sama sekali. Yang dia rasakan pada saat itu adalah bahwa kedua wanita itu sangat akrab dan akrab dengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengingat apa yang telah mereka alami bersama. Duan Lingtian melihat sekeliling dan merasa gelisah diawasi seperti mereka adalah monyet dalam pertunjukan. Dia berkata kepada Li Fei dan KR dalam sekejap, Mari kita cari tempat untuk duduk sehingga kalian berdua bisa bercerita lebih banyak tentang masa lalu kita. Mari kita lihat apakah aku bisa mengingat sesuatu. Saya punya banyak hal untuk ditanyakan juga, Li Fei langsung setuju. Meskipun KR tidak berbicara, dia menganggup patuh. Menjadi wanita seperti itu, dia mendengarkan dan mematuhi apapun yang dikatakan Duan Lingtian. Tahun-tahun telah berlalu dan meskipun Li Fei dan KR memiliki perubahan drastis dalam kemampuan mereka, mereka tidak berubah sama sekali ketika datang ke kesukaan mereka pada Duan Lingtian. Dia adalah orang yang membuat mereka berkomitmen. Dia adalah satu-satunya pria yang mereka inginkan. Saudari Junior Li, Saudari Junior KR. Jadi, ini adalah tunangan yang kalian berdua bicarakan. Tiba-tiba sebuah suara berbicara. Duan Lingtian, Li Fei, dan KR, yang siap untuk pergi, berhenti bergerak dan menatap orang yang berdiri untuk berbicara. Saudari Senior Su, Li Fei dan KR segera menyapa orang yang menonjol itu. Duan Lingtian melihat dari dekat dan memperhatikan bahwa itu adalah seorang wanita berbaju biru. Dia adalah siluet ketiga yang berdiri dengan Li Fei dan KR di luar kota kabut tersembunyi ketika dia melihat mereka sebelumnya. Ini adalah suster Senior Su, Li Fei memperkenalkan sambil melihat Duan Lingtian. Saudari Senior Su, meskipun Duan Lingtian tidak bisa mengingat Li Fei dan KR dari masa lalunya, karena dia telah mengkonfirmasi bahwa mereka berdua adalah tunangannya, dia tidak berani ragu ketika dia menyambut suster senior mereka. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah suster Junior Li dan tunangan suster KR. Boleh aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu? Su Rong menanyai Duan Lingtian sambil menatapnya sambil tersenyum. Kamu bisa memanggilku Duan Lingtian? Duan Lingtian mengangguk pada Su Rong. Duan Lingtian, aku akan ingat itu. Tapi aku mendengar dari Saudari Junior Li dan Saudari Junior sebelumnya bahwa Anda harus berada di tanah luar selatan di benua awan. Su Rong memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi, jawab Duan Lingtian. Aku mengerti. Kejutan melintas di mata Su Rong ketika dia kemudian bertanya, pembangkit tenaga Marsial Emperor mana dari benua awan yang kamu di sini? Marsial Emperor Lingtian, jawab Duan Lingtian. Su Rong mengangguk dan menolek ke Li Fei dan KR setelah berseri-seri di Duan Lingtian. Saudari Junior Li, Saudari Junior KR, kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Kalian harus menyusul. Aku akan memberi tahu Tuan, kata Su Rong. Terima kasih, kakak Senior Su. Mata Li Fei dan KR berbinar ketika mereka mendengar Su Rong. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan menahan kejar-kejaran suamimu dan istrimu. Aku akan kembali ke Pulau Selatan sekarang. Su Rong kemudian pergi setelah memberi tahu mereka. Banyak dari para penonton berbisik di antara mereka sendiri setelah Su Rong pergi. Jadi, mereka dari Cloud Benua. Mereka di sini untuk kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Mereka harus mengikuti beberapa pembangkit tenaga bela diri kaisar atau kaisar iblis dari benua awan. Pada saat itu, banyak dari mereka yang mengetahui identitas Duan Lingtian dan yang lainnya. Ayo pergi, Li Fei memegang tangan KR dan berkata kepada Duan Lingtian sambil menatapnya. Dia mengangguk. Saat mereka bertiga sudah siap untuk pergi, mereka dihentikan oleh jeritan. Tahan di sana. Jeritan itu seperti badai yang datang dari atas. Semua orang tersentak kembali ke akal sehat mereka satu demi satu saat mereka memutar ke arah sumber suara. Teriakan itu ditelusuri kembali kedua pria parubaya yang turun dari langit dengan ganas. Jelas bahwa mereka memiliki niat buruk. Murid Pulau Batin. Banyak dari mereka tampak serius dan ketakutan tampak jelas di mata mereka ketika mereka melihat token identitas yang tergantung pada pinggang dua pria setengah bayar. Kamu berdua, Li Fei mengangkat alisnya yang indah, memandang rendah dengan jelas tertulis di wajahnya saat dia melihat mereka. Apa yang kalian inginkan dari kami? K.R. tampak sedikit ngeri. Dua murid pulau terdalam dari Pulau Kabut Tersembunyi yang baru saja muncul adalah duo yang sama yang telah mengganggu Li Fei dan K.R. sejak mereka tiba di pulau itu. Baik K.R. atau Li Fei membenci dua murid pulau terdalam dari lubuk hati mereka. Sementara itu, Duan Lingtian hanya melirik kedua murid pulau dalam dengan dingin di matanya. Dia sepertinya tidak peduli pada mereka berdua sama sekali. Para murid pulau terdalam mendarat dekat dengan Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Mereka tidak menanggapi K.R. Sebagai gantinya, mereka menatap Duan Lingtian dengan susah payah. Salah satu pria berkata dengan ambigu, Saya bertanya-tanya mengapa para suster junior begitu dingin kepada kami. Jadi, mereka sudah memiliki tunangan. Seorang lelaki lain memandang Duan Lingtian dan mengejek dengan cemburu dan kebencian, kedua suster junior itu cantik dan kau benar-benar tampan. Apa yang dilakukan mainan bocah ini sehingga pantas menjadi tunangan mereka? Dua murid pulau terdalam telah mengikuti mereka sejak Li Fei dan K.R. meninggalkan Pulau Selatan. Namun, mereka tidak berani mendekati mereka karena Surong ada di sana bersama mereka. Namun demikian, tidak pernah mereka berpikir bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan seperti itu yang membuat mereka marah di jalan-jalan kota kabut tersembunyi tidak lama setelah mengikuti mereka berdua ke kota. Dua wanita cantik tiada taraf yang mereka inginkan sudah memiliki tunangan. Selain itu, tunangan mereka adalah satu dan sama. Mereka tidak bisa lagi menahan amarah mereka ketika mereka menyadari bahwa tunangan kedua wanita itu hanyalah mainan anak laki-laki. Mereka membawa kecemburuan dan kebencian bersama mereka saat mereka muncul. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Dia hanya mainan anak laki-laki yang memiliki penampilan di atas rata-rata, jadi bagaimana dia pantas mendapatkan dua gadis cantik yang tak tertandingi ini? Mereka tidak mau menyerah. Lebih jauh lagi, mereka merasa sangat malu karena dua gadis cantik dari hasrat mereka telah memilih mainan anak laki-laki seperti dia daripada mereka. Murid Pulau Bagian Dalam yang berbicara sebelumnya memelototi Duan Lingtian dengan jijik. Junior Sister, izinkan saya memberi tahu Anda. Kebanyakan mainan anak laki-laki seperti itu bagus untuk dilihat, tetapi itu tidak berguna. Jika Anda mencari seorang pria, Anda harus mencari orang yang dapat melindungi Anda dan memberi Anda sebuah rasa aman. Dia mengingatkan Li Fei dan Keer sambil menatap mereka dengan niat buruk. Kamu pikir kamu siapa? Apa hubungan kami dengan laki-laki? Li Fei mengejek. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah ke depan dan berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia memegang lengannya dan bersandar di pundaknya dengan intim. Bab 1274, Anjing. Keer mengikuti dan berdiri di sisi lain Duan Lingtian. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Duan Lingtian. Namun, dia tidak bersandar pada bahu Duan Lingtian seperti yang dilakukan Li Fei karena dia merasa lebih kurus. Seketika, Duan Lingtian merasakan dua aroma harum segar masuk ke hidungnya yang membuatnya santai dan bahagia. Tindakan demonstratif Keer dan Li Fei membuat para penonton menatap ke arah dua murid pulau terdalam dengan rasa ingin tahu tentang reaksi mereka. Wajah para murid pulau terdalam berubah suram. Ayo pergi, Duan Lingtian memanggil dengan lembut kedua wanita di sampingnya, dan kemudian mereka melangkah ke udara saat mereka bersiap untuk pergi. Namun, dua murid pulau terdalam menghalangi jalan mereka begitu mereka melangkah ke udara. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Fei berteriak dingin dengan kemarahan di wajahnya. Dia hanya ingin menemukan tempat sunyi dan berbicara dengan suaminya tentang pengalamannya setelah bersatu kembali dengannya. Sulit untuk tidak marah ketika kedua lalat ini menghentikan mereka pada saat seperti itu. Keer tampak marah juga. Untuk pertama kalinya, Duan Lingtian menatap kedua murid pulau terdalam di mata ketika dia berbicara dengan lembut tetapi dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, pergilah. Kau agak kesal? Ejek salah seorang murid pulau terdalam pada Duan Lingtian dengan mengejek. Anak laki-laki, aku ingin melihat diriku sendiri hari ini. Bagaimana anak laki-laki mainan sepertimu menjadi tunangan bagi kedua suster junior kita? Itu benar. Kamu harus membuktikan kekuatanmu jika kamu ingin memenangkan keindahan ini. Gemah murid pulau bagian dalam lainnya. Apa yang kamu? Dia adalah pria yang kita berdua percaya. Apa hubungannya dengan kamu? Mengapa dia harus membuktikan dirinya kepada kamu? Li Fei mencibir. Tuan muda memintamu untuk tersesat. Apakah kamu tidak mendengar itu? Bahkan K.R. yang biasanya pemarah juga memiliki ekspresi yang sangat kesal saat dia menatap dua murid pulau terdalam. Pandangan para pengamat pada murid-murid pulau bagian dalam menjadi lebih aneh dan aneh. Melihat bahwa semua mata tertuju pada mereka, wajah para murid pulau terdalam menjadi muram saat tatapan mereka pada Duan Lingtian semakin ganas. Saudari junior Li Fei, jangan katakan itu. Ada banyak hal yang tidak Anda sadari karena Anda terlalu terlibat. Sebagai pengamat, kita akan melihatnya lebih jelas daripada Anda. Salah satu murid di pulau bagian dalam memandang Duan Lingtian dengan sinar dingin di matanya dan mengucapkan kata demi kata, bocah mainan ini tidak layak bagi kalian berdua. Jangan tertipu oleh penampilannya. Tanpa menunggu jawaban dari Li Fei, murid pulau batin lainnya memandang Duan Lingtian dengan mencibir. Kamu berani meminta kami untuk tersesat. Aku benar-benar ingin melihat seberapa baik dirimu. Mengapa kedua suster junior menyukaimu dan memintamu menjadi tunangan mereka? Seketika, setelah murid pulau dalam menyelesaikan kalimatnya, jubahnya menonjol. Itu adalah energi asal yang terus meningkat di tubuhnya yang berubah menjadi api putih susu dalam sekejap mata. Setelah api putih susu muncul, itu berubah menjadi bola energi multiwarna. Jelas, selain sepenuhnya menggunakan energi asalnya, murid pulau ini juga mengerahkan berbagai jenis kevanaan yang telah ia pahami. Dia berdiri di sana dengan anggun dalam semua kemegahannya yang kuat. Itu benar, aku ingin melihat betapa kuatnya dia juga. Murid pulau bagian dalam lainnya tersadar dan bergema. Kekuatan di tubuhnya melonjak dan menciptakan aura yang mengesankan. Melihat bahwa dua murid pulau terdalam bersiap untuk menyerang, ekspresi Li Fei berubah secara dramatis ketika dia mengancam dengan suara dingin, dia sama seperti kita. Dia juga tamu dari pulau kabut tersembunyi. Kaisar bela diri di belakangnya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja jika Anda berani menyentuh dia. Meskipun energi langit dan bumi di sana tidak akan membentuk fenomena langit dan bumi karena kekuatan yang muncul dari mereka, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan bagi dua murid pulau dalam dari pulau kabut tersembunyi. Keir juga bukan tandingan mereka. Adapun tunangannya, Duan Lingtian mungkin hanya ada di sana untuk bergabung dalam kesenangan seperti mereka meskipun dia bisa datang dengan pembangkit tenaga listrik Marsial Emperor. Bahkan jika dia tidak ada di sana untuk bergabung dengan kesenangan, dia akan, paling banyak, seorang murid biasa dari Kaisar bela diri. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dua murid pulau-pulau Hidden Fog Island yang setara dengan murid Marsial Emperor. Dia tidak berani berpikir tentang menjadi murid langsung Kaisar bela diri. Sepanjang jalan, dia dan Kair memiliki banyak pertemuan kebetulan, tetapi mereka hanya Raja bela diri ke-7 dan ke-8. Mereka bahkan belum menginjakan kaki ke tingkat Marsial Monarch Stage ke-9. Tanpa sadar, dia tidak berpikir bahwa suaminya akan jauh lebih kuat dari mereka. Saudari Junior Li Faye, jangan khawatir. Kami hanya ingin berdebat dengannya. Kami tidak akan membunuhnya. Salah satu murid di pulau itu tersenyum cerah. Semakin Li Faye bertindak seperti itu, semakin dia berpikir bahwa dia hanya gugup, dan satu-satunya alasan untuk sarafnya adalah dia tahu bahwa tunangannya tidak sekuat dirinya. Pikiran itu membuatnya agak bengkak. Meskipun kita tidak akan membunuhnya, serangannya tidak memiliki mata. Jika kita secara tidak sengaja menghancurkan dantiannya, saya pikir Kaisar bela diri yang mendukungnya tidak akan mengatakan apa-apa, kata murid lainnya. Dalam kata-katanya, dia menyampaikan pesan yang jelas dan penting. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Duan Ling Tian, dia akan menghancurkan dantiannya dan membuatnya tidak berguna. Menurut pendapatnya, Li Faye dan K.R. pasti tidak akan mendeklarasikannya sebagai tunangan mereka setelah anak mainan itu kehilangan basis kultifasinya bahkan jika dia sangat tampan. Kemudian, dia akan memiliki kesempatan lain untuk bersama Li Faye atau K.R. Haha, itu saja. Murid dalam pulau sebelumnya tertawa dengan sepenuh hati, kesombongan mengisi tawanya. Kamu berani. Pada saat itu, Li Faye dan K.R. melepaskan bahu Duan Ling Tian bersamaan. Mereka maju selangkah dan berdiri di depannya untuk melindunginya di belakang mereka. Siapapun yang ingin melukai laki-laki saya harus melangkahi mayat saya. Energi asal di sekitar tubuh Li Faye melonjak karena berbagai profunditis mengikuti seperti bayangan. Dia menatap dingin pada dua murid pulau bagian dalam dan menunjukkan kepahlawanannya. Meskipun K.R. tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tindakannya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa niatnya sejalan dengan kata-kata Li Faye. Tiba-tiba, seseorang tidak bisa tidak memanggil, pemenang dalam hidup. Pemenang dalam hidup, Duan Ling Tian itu benar-benar seorang pemenang dalam hidup. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri dari lubuk hatinya. Sebagian besar orang di sekitar mereka yang taat mengingat nama Duan Ling Tian ketika dia memperkenalkan diri pada Surong, jadi mereka tahu namanya. Dia memang pemenang dalam hidup. Tidak hanya dia memiliki dua wanita cantik sebagai tunangannya, tetapi mereka berdua bahkan rela mati untuknya. Sudah merupakan berkah dari kultivasi kehidupan masa lalunya untuk dapat bertemu seorang wanita seperti itu. Dan dia punya dua, Aku sangat iri. Semua pria di kerumunan itu hijau karena iri ketika mereka menatap Duan Ling Tian. Api tajam yang disebut kecemburuan menyala di hati mereka. Karena Li Faye dan K.R. memutuskan untuk berdiri di depan Duan Ling Tian dan melindunginya, tampak seolah-olah mereka siap bertarung ketika nyawa mereka bergantung padanya, wajah kedua murid pulau terdalam berubah menjadi sangat muram. Apakah mereka berani membunuh Li Faye dan K.R.? Jawabannya jelas, pasti tidak. Jika mereka berada di tempat yang terpencil, mereka mungkin bisa membunuh mereka dan mencegah kaisar bela diri di belakang Li Faye dan K.R. mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan. Namun, dengan begitu banyak penonton saat ini, mereka tidak akan berani membunuh Li Faye dan K.R. bahkan jika mereka diberi seratus dosis keberanian. Mereka saling memandang dan melihat penderitaan di mata mereka. Namun, salah satu mata mereka dengan cepat menyala seolah-olah dia memikirkan strategi. Wajah Li Faye dan K.R. tenggelam ketika mereka melihat tatapan mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa yang lawan mereka rencanakan melawan mereka, mereka tidak bisa tidak khawatir. Murid pulau bagian dalam yang matanya menyala menatap Duan Ling Tian dalam contoh pertama kemudian dia berseru dan mengejek dengan tajam. Astaga! Kau benar-benar seorang bocah mainan. Kau ditakdirkan untuk bersembunyi di belakang wanita selama sisa hidupmu, tergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Seolah-olah mereka sudah membahasnya, murid pulau bagian dalam lainnya mengejek, jika aku jadi kamu, aku akan menggali lubang dan bersembunyi. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri seperti ini, seperti laki-laki. Jika harus saya katakan, dia sama sekali bukan laki-laki, lanjut mantan itu dalam persetujuan. Sementara dua murid di pulau bagian dalam berbicara, Li Fei dan KR berubah semakin cemberut. Abaikan mereka! Ya, Tuan Muda, mereka sengaja memprovokasi Anda. Abaikan saja mereka! Mengingatkan kedua wanita itu secara instan ketika mereka berbalik untuk melihat Duan Ling Tian. Meskipun dua murid di pulau itu memang sengaja memprovokasi Duan Ling Tian, mata orang banyak juga mendarat padanya bersamaan. Tatapan ini ironis atau mengejek atau meremehkan atau menghina. Tidak ada yang akan memandang pria yang bersembunyi di belakang wanita. Pengecut! Sampah! Dua murid pulau bagian dalam ditambahkan ke api seolah-olah mereka ingin melihat kekacauan meletus. Penghinaan mengisi tatapan mereka terhadap Duan Ling Tian. Kamu satu-satunya yang bisa menjadi laki-laki sampai tahap seperti itu. Jika itu terserah saya, Anda mungkin juga bersembunyi di balik rok mereka. Anda akan lebih aman seperti itu. Dua murid pulau bagian dalam melihat Duan Ling Tian berdiri di sana sementara wajahnya tetap tidak peduli setelah beberapa saat. Mereka bahkan termotivasi saat mereka bergantian mengejek Duan Ling Tian dan menginjak-injak harga dirinya. Mereka hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, untuk memprovokasi Duan Ling Tian. Biarkan dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Kemudian, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan dantian Duan Ling Tian dan benar-benar membuatnya tidak berguna. Kalian berdua, cukup menggonggong dari kalian berdua. Akhirnya, Duan Ling Tian bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan-lahan meraih jari kelingkingnya dan mengambil telinganya dengan itu sambil berkata dengan santai, ini pertama kalinya aku melihat anjing yang bisa menggonggong begitu lama. Ketika dia berbicara, dia menekankan kata, anjing. Wow! Dia meniup dunia dengan satu kalimat dan menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Mata menghina yang ada di Duan Ling Tian awalnya bergeser, jatuh pada dua murid pulau batin seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana mereka akan bereaksi. Bagaimanapun, mereka terdegradasi seolah-olah mereka adalah anjing. Bab 1275, Pemogokan Duan Ling Tian Anjing! Apakah bocah itu hanya menyebut mereka anjing? Seketika, dua murid pulau batin merasakan kemarahan mereka mengambil alih, meninggalkan mereka hampir tidak masuk akal. Wah, kamu mau mati. Mereka sangat marah ketika kekuatan mereka melonjak dan menyebabkan udara mengaduk. Gelombang energi menyapu bersama dengan serangkaian ledakan udara yang terdengar seperti ranjau yang meledak. Tampaknya berubah menjadi hembusan angin mengamuk yang menyapu ke segala arah. Para murid di pulau yang hampir tidak rasional tidak lagi memikirkan Li Fei dan KR. Jubah mereka terus melotot dan kemudian menghilang dengan kekuatan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melintas seperti kilat dan langsung menuju Duan Ling Tian. Mereka sudah bergerak. Meskipun sebagian besar penonton tidak dapat melihat gerakan mereka, setelah menghilang, mereka menyadari bahwa mereka telah bergerak. Sekarang, kita punya sesuatu untuk dilihat. Sementara banyak dari mereka ingin melihat kekacauan meletus, mereka semua beringsut lebih jauh untuk menonton situasi dari kejauhan untuk menghindari keterlibatan. Pada saat yang sama, Duan Ling Tian bergeser santai sebagai dua murid pulau terdalam yang menyerang ke arahnya dengan momentum besar. Ketika dia bergerak, dia muncul di depan Li Fei dan KR yang berdiri berdampingan satu sama lain dan membelanya dari belakang sebagai gantinya. Li Fei dan KR, yang berencana untuk bertarung dengan murid-murid pulau terdalam dengan hidup mereka, merasakan kilatan di mata mereka sebelum punggung yang familiar muncul di depan mereka. Itu sangat cepat. Sekaligus, mereka terkejut. Usahamu sia-sia. Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka setelah menyaksikan kecepatan Duan Ling Tian, suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar di telinga mereka. Bang! Arg! Pada saat yang sama, mereka mendengar ledakan keras diikuti oleh jeritan yang mengerikan. Tidak, tepatnya, dua jeritan mengerikan menyewa udara. Sulit untuk membedakan apakah itu berasal dari satu atau dua orang karena teriakan berbunyi bersama. Ketika mereka melihat ke arah sumber jeritan, mereka melihat tubuh dua murid pulau terdalam menembak seperti panah terbang dan kemudian menabrak tanah. Kekuatan dalam tubuh mereka langsung dimusnahkan seolah-olah itu tidak pernah ada. Tidak, tidak, dan tianku, dan tianku. Kamu, kamu kejam, kamu sangat kejam. Segera, para penonton termasuk Li Fei dan KR melihat bahwa para murid terus berguling-guling di lantai sambil menangis terus-menerus. Mereka segera mengertakkan gigi ketika mereka memelototi pemuda berpakaian ungu yang berdiri di udara seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka yang telah membunuh ayah mereka dan mengambil istri mereka. Banyak orang yang sadar dan bereaksi. Dan Tian mereka telah dihancurkan. Sebelumnya, mereka mengatakan ingin menghancurkan dan Tian orang lain. Siapa yang tahu bahwa dan Tian mereka akan dihancurkan hanya dalam sekejap mata. Duan Ling Tian sangat kuat. Dari awal sampai akhir, aku bahkan tidak pernah melihatnya bergerak. Aku juga, aku menatapnya sepanjang waktu, tetapi aku tidak bisa melihatnya bergerak sama sekali. Ada keributan di antara para penonton. Ketika mereka melihat Duan Ling Tian lagi, tatapan mereka penuh dengan ketakutan dan kekaguman. Pada saat itu, Li Fei dan KR saling melirik dan melihat keterkejutan dan kekaguman di mata masing-masing. Duan Ling Tian benar-benar mengabaikan mata takut dari orang-orang di sekitarnya dan tatapan ganas dari dua murid pulau terdalam. Dia berbalik dan memanggil Li Fei dan KR, ayo pergi. Keduanya mengangguk patuh. Secara bersamaan, rasa ingin tahu muncul di mata mereka. Mereka sangat tertarik dengan pengalaman pria mereka selama bertahun-tahun. Menilai dari kekuatannya, itu sebanding dengan kekuatan murid langsung kaisar bela diri di benua awan. Kekuatan seperti itu pasti mirip dengan murid inti dari pulau kabut tersembunyi. Secara alami, ia dapat dengan mudah menghancurkan dua murid pulau terdalam. Ketika mereka bertiga berjalan pergi, para penonton menatap. Sebelumnya, Duan Ling Tian bisa dengan mudah membunuh dua murid pulau batin jika dia mau. Namun, dia tidak melakukannya. Jika dia mengakhiri hidup mereka, mereka yang hadir pasti akan menyebarkan berita itu ke telinga para pejabat senior di pulau kabut tersembunyi. Kemudian, pejabat senior dari pulau kabut tersembunyi pasti akan marah. Lagipula, jika seorang murid dari pulau kabut tersembunyi terbunuh di pulau itu, tidak diragukan lagi akan memalukan bagi mereka. Namun, Duan Ling Tian tidak takut pada pejabat senior pulau kabut tersembunyi. Dia selalu bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa menyamai pejabat senior yang mungkin tidak bisa bereaksi pada waktunya. Namun, jika itu masalahnya, itu berarti bahwa dia akan kehilangan hadiah dari kompetisi bela diri kabut tersembunyi, Batu Sein. Itu bukan akhir yang dia inginkan. Baginya, kehidupan kedua murid di pulau itu jauh lebih penting daripada Sein Stoney. Karena itu, demi Sein Stoney, ia menyelamatkan hidup mereka tetapi menghancurkan dan Tian mereka untuk membuat hidup mereka seperti neraka. Insiden hari ini adalah semua karena mereka memprovokasi dia dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan menghancurkannya dan Tian. Dengan demikian, tindakannya dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Bahkan jika orang-orang dari pulau kabut tersembunyi marah, mereka tidak akan berani menemukan kesalahan padanya di depan umum. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk melakukannya. Ketika Duan Lingtian pergi dengan Li Fei dan Ke R, dua murid di pulau itu menatap mereka dengan mata marah. Mereka merasa seperti langit runtuh pada mereka. Setelah menghancurkan basis kultivasi mereka, mereka sekarang ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja. Hanya memikirkan bagaimana mereka direduksi menjadi keadaan mereka saat ini, mereka hampir mengertakkan gigi mereka sampai hancur ketika mereka memelototi ketiga sosok yang pergi. Dua murid pulau terdalam berseru di dalam hati mereka, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua pergi. Para penonton akhirnya sadar, melirik kedua murid pulau terdalam dengan kasihan, mereka segera bubar setelah melihat ketiga sosok itu meninggalkan garis pandang mereka. Setelah dua murid di pulau itu mengambil beberapa pil penyembuhan untuk dikonsumsi, salah satu dari mereka mengeram dengan marah sambil mengertakkan giginya, aku ingin dia dan kedua pelacur itu mati. Kita harus menemukan cara untuk membalas dendam pada diri kita sendiri. Orang lain menuntut sementara api menyala di matanya. Aku bersumpah aku harus membalaskan dendam diriku sendiri. Kalau tidak, aku tidak layak menjadi seseorang. Sambil bertukar pandang, mereka meninggalkan kota kabut tersembunyi bersama dan menuju ke timur pulau kabut tersembunyi. Di sisi lain, Duan Lingtian membawa Li Fei dan Ke R dan pergi ke barat kota kabut tersembunyi. Mereka hanya berhenti ketika mereka mencapai di atas hutan yang luas. Tuan Muda, kamu sangat kuat. Ke R memandang Duan Lingtian dengan kagum. Seperti biasa, wajahnya memerah karena kegembiraan. Raskal, bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Saya pikir setelah bertahun-tahun, sister Ke R dan saya akan menyusul Anda. Saya tidak pernah berharap bahwa kami masih akan ditinggalkan oleh Anda. Li Fei memiliki rasa pahit tersenyum di wajahnya saat dia memikirkan betapa kekanak-kanakan pemikirannya sebelumnya. Tuan Muda, bagaimana kamu bisa melewati ini selama bertahun-tahun? Ke R bertanya dengan rasa ingin tahu karena dia sangat tertarik dengan apa yang terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Li Fei juga menatap Duan Lingtian dengan ketertarikan yang sama. Tahun-tahun ini, Duan Lingtian menjadi diam setelah mendengar itu dan kemudian dia menghela nafas, sejak aku kehilangan ingatanku, meskipun aku sudah memulihkan bitnya. Masih ada beberapa yang belum dipulihkan. Aku hanya ingat bahwa aku dari tanah luar selatan, tapi aku sudah lupa segalanya tentang tempat itu. Saat Duan Lingtian berbicara, dia menatap Li Fei dan Ke R penuh harap. Aku pikir, ingatan kita harus menjadi bagian dari ingatan dari Southern Outerland. Bisakah kamu ceritakan tentang masa lalu kita? Mungkin aku akan bisa mengingat sesuatu, dia mendesak sambil menatap Li Fei dan Ke R. Dia selalu ingin tahu tentang masa lalunya, tetapi dia tidak pernah bisa mengingatnya. Sekarang, dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya setelah bertemu dengan dua wanita yang tampak akrab dan penuh kasih sayang padanya, bahkan menyebut diri mereka sebagai tunangannya. Dia ingin tahu bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka berkumpul dan bagaimana mereka bertunangan. Biarkan Sister Ke R memulai. Dia mengenal Anda sebelum saya melakukannya. Li Fei memandang Ke R dengan penuh semangat. Tuan Muda, pertama kali saya bertemu dengan Anda adalah di jalan-jalan kota Brice Segar. Selama hari-hari tergelap saya, saat-saat paling tak berdaya saya. Saat itu, ibuku baru saja meninggal. Dia adalah satu-satunya keluarga ku, jadi aku bahkan merasa seperti langit jatuh. Pada saat itu, aku hanya punya satu pikiran, tidak peduli apa yang terjadi, aku harus memberi ibuku penguburan yang layak, ibu tidak bisa menikmati hidupnya ketika dia masih hidup, jadi aku tidak bisa membiarkannya menderita ketika dia mati. Demi ibuku, aku menjual diriku di jalanan untuk memberinya penguburan yang layak. Setelah dia mengatakan itu, wajah Ke R sudah dipenuhi dengan air mata. Lalu, dia menatap Duan Ling Tian dan tersenyum. Saat itulah aku bertemu denganmu, Tuan Muda. Kamu adalah orang pertama yang bersedia membayar untuk penguburan ibuku tanpa menilai penampilanku. Sejak saat itu, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Jadi, setelah aku menguburkan ibuku, aku memutuskan untuk mengikutimu bahkan jika kamu tidak pernah berniat bagiku untuk melakukannya. Ternyata aku membuat pilihan yang tepat. Setelah kami tiba di Liklan dari Fresh Breeze Town, Anda dan Nyonya memperlakukan saya seperti keluarga dan merawat saya. Sejak saat itu, saya menganggap Anda berdua sebagai satu-satunya keluarga saya di dunia ini. Sementara Ke R berbicara perlahan, ingatan bersinar di matanya. Setelah itu, aku tinggal di Liklan dari Fresh Breeze Town. Aku menyaksikan kamu bangkit sampai menjadi yang teratas di antara generasi muda dari Fresh Breeze Town. Tidak hanya itu, kamu kemudian direkomendasikan oleh klan Li dari kota Breeze Segar ke klan Li dari kota Aurora yang juga merupakan klan asli dari klan Li yang terakhir. Disitulah kamu bertemu Sister Feier. Ke R terdiam dan kemudian dia melihat Li Feiy di sampingnya. Saudari Li Feiy, Anda dapat memberitahu dia apa yang terjadi setelah itu. Li Feiy sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Bab 1276, Perubahan Mendadak. Mereka berdua bepergian bersama sepanjang waktu ketika mereka terpisah dari Duan Lingtian. Ketika mereka pergi, mereka tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, yang merupakan sesuatu yang sering mereka sesali pada hari-hari berikutnya. Kemudian, Li Feiy mengambil alih dari kair dan terus menceritakan kembali ingatannya kepada Duan Lingtian, Pertama kali aku melihatmu, kau berada di kompetisi bela diri Li Klan di Aurora City. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia karena dia pikir dia sangat sembrono. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya di Aurora City. Li Feiy tidak lupa menyebutkan keberadaan dua ular sanca kecil. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar mengalami perjalanan yang luar biasa ketika aku masih muda, Duan Lingtian menghela nafas setelah mendengarkan cerita-cerita Li Feiy. Setelah menceritakan kenangan kota Aurora, Li Feiy melanjutkan, setelah itu, Anda pergi ke Kam Genius Pasukan Darah Besi dari Kerajaan Langit Merah dan tinggal di sana sebentar. Lalu, Anda kembali ke kami dan kami pergi ke kota Kekaisaran bersama dan membangun rumah di sana. Setelah itu, Li Feiy menceritakan pengalamannya di kota Kekaisaran satu per satu, termasuk waktu yang dihabiskannya di Akademi Paladin, Estet Divine Might Markis, Estet Klanduan, dan keluarga Kekaisaran Crimson Sky Kingdom. Tentu, Li Feiy hanya menceritakan apa yang dia tahu. Pada saat itu, kamu memimpin pasukan Crimson Sky Kingdom dan menaklukkan kota Kerajaan Tetangga tanpa membuang satu pion pun. Kamu seperti dewa perang bagi mereka. Hampir semua orang dari Crimson Sky Kingdom telah mendengar tentang kamu, Li Feiy berkata matanya berubah berapi-api. Itu adalah suaminya. Dia sangat bangga padanya. Pada puncak ketenaranmu di Crimson Sky Kingdom, kamu memutuskan untuk meninggalkan Crimson Sky Kingdom untuk Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Segera, kamu mengunci ke sekte nomor satu dari lima sekte terbesar dari Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, Seven Star Swat Sek. Dalam perjalanan ke Seven Star Swat Sek, kami bertemu Little Gold. Li Feiy kemudian berhenti. Emas kecil, apa itu? Duan Lingtian tampak bingung. Little Gold adalah iblis hewan pengerat. Dalam kata-kata Anda, itu adalah Heavenly Mouse bermata jade atau sesuatu, kata Li Feiy. Apa, tikus langit bermata giyok? Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia mendengar kalimat itu. Meskipun dia tidak mengingat sebagian besar ingatannya, dia masih tahu satu atau dua hal tentang tikus langit bermata giyok. Dia mengerti bahwa itu adalah iblis yang kuat yang bisa dengan mudah menerobos ke tahap kaisar bela diri ketika dewasa. Dan dia telah bertemu Maus Surgawi bermata giyok. Segera setelah itu, Duan Lingtian menenangkan suasana hatinya yang agak gelisah karena Li Feiy telah pindah dan melanjutkan. Apa yang terjadi kemudian tidak lain adalah insiden di sekte pertama dari lima sekte terbesar kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, Seven Stars Watsack. Di antaranya, Li Feiy juga ingat untuk menceritakan kepadanya tentang peristiwa lain seperti saat ketika mereka meninggalkan sekte Pedang Bintang 7 untuk kota kuno Everlast dan bertemu Zhang Sooyong dan istrinya, Wang Kiong, di sana. Akhirnya, Li Feiy mencapai bagian di mana K.R. dan dia pergi dengan master puncak dari Alkaid Peak Seven Stars Watsack, King Xiang. Mereka pikir itu adalah perayaan ulang tahun yang biasa, dan mereka tidak pernah berharap untuk menginap di Yin Yang Sekte setelah itu. Yin Yang Sekte, Duan Lingtian mengerutkan kening. Kamu tahu tentang Yin Yang Sekte? Li Feiy bertanya dengan bingung. K.R. juga mengamatinya dengan ekspresi prihatin dan bertanya, Tuan muda, apa yang salah dengan Anda? Dalam ingatan yang aku kembalikan, aku pernah ke Sekte Yin Yang. Namun, aku tidak ingat mengapa aku pergi ke sana. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya sekarang? Duan Lingtian terus menggelengkan kepalanya. Dia selalu merasa bahwa bagian dari ingatan yang telah dipulihkannya tidak lengkap. Bagian kecil yang tidak lengkap tampaknya menjadi bagian paling penting. Tuan muda, Anda, Anda pernah ke Sekte Yin Yang. K.R. tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ya, sudah, Duan Lingtian mengangguk. Dalam ingatanku, aku tampaknya telah membunuh pemimpin puncak yang puncak dari Yin Yang Sekte, Yang Hong. Aku pikir, putranya juga terbunuh. Namun, mengapa aku membunuhnya? Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat dia bergumam. Apa, Yang Hong dan putranya sudah mati? Ketika Duan Lingtian mengatakan itu, Li Fei dan K.R. terkejut. Setelah shock awal mereka, kegembiraan terlihat di wajah mereka. Yang Hong dan putranya adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka masih ingat bahwa mereka dapat melarikan diri dari Sekte Yin Yang karena suster senior mereka Yang Sue telah berjuang untuk menghentikan Yang Hong dengan hidupnya. Tindakan itu telah menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, bahkan ketika mereka menuju ke utara dan bergabung dengan lembah Yuhan, mereka ingin membalaskan dendam suster senior Yang Sue dan tuan mereka. Tuan mereka, pemimpin puncak-puncak Yin, telah ditusuk dari belakang dan dibunuh oleh Yang Hong. Namun, baik Li Fei dan K.R. tidak pernah berharap bahwa musuh bebuyutan yang ingin mati-matian ingin mereka bunuh sudah mati. Bahkan, tunangan mereka adalah orang yang membunuhnya. Tidak, tiba-tiba, Li Fei sepertinya mengingat sesuatu saat wajahnya yang cantik menegang. Saudari Feier, apakah Anda pikir orang-orang yang mencari kita saat itu benar-benar dikirim oleh tuan muda? K.R. bertanya. Li Fei mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya, K.R. membagikan pemikirannya. Dia masih ingat bahwa ketika K.R. dan dia bersembunyi setelah melarikan diri dari Yin Yang Sekte, ada sesuatu atau seseorang yang datang mencari mereka sambil menyebutkan nama tunangan mereka. Namun, mereka mengira itu adalah jebakan, jadi mereka belum menunjukkan diri. Belakangan, banyak orang termasuk pemimpin tertinggi dan dua wakil pemimpin puncak-puncak yang datang mencari mereka, mengatakan bahwa tunangan mereka, Duan Lingtian telah membunuh Yang Hong dan putranya. Pada saat itu, mereka tidak mempercayai mereka. Mereka mengira Yang Hong dan putranya berkonspirasi untuk memancing mereka keluar. Kapan kamu tiba di Sekte Yin Yang? Li Fei mengambil napas dalam-dalam dan bertanya. Begitu Duan Lingtian bisa memberitahunya ketika dia mencapai Sekte Yin Yang, dia akan tahu apakah K.R. dan wajahnya benar atau tidak. Saya pikir itu, Duan Lingtian berpikir sejenak dan mengatakan perkiraan waktu ketika dia tiba di Yin Yang Sekte. Ledakan. Untuk sementara waktu, tidak peduli Li Fei atau K.R. tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Mereka butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutan. Sister Feier, pada waktu itu, itu benar-benar Tuan Muda. K.R. memandang Li Fei dan berkata dengan mata berkonflik. Kami merindukannya hanya dengan sedikit. Jika kita tidak terus bersembunyi dan menunjukkan diri kita saat itu, kita akan dipersatukan kembali dengan raskal. Li Fei menghela nafas sambil menyesali pilihan mereka saat itu. Sister Feier, Anda tahu situasinya saat itu. Kami tidak sanggup mengambil risiko apapun pada waktu itu, K.R. menghibur Li Fei. Karena kamu pergi ke Sekte Yin yang tepat setelah kami pergi, dan membunuh Yang Hong dan putranya. Ketika kamu membunuh mereka, apakah kamu melihat Suster Senior Yang Sui? Li Fei menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat. Jadi, aku pergi ke Sekte Yin yang untuk mereka. Pada saat itu, Duan Lingtian telah menebak tujuan kunjungannya ke Yin Yang Sekte saat itu, dia pergi mencari tunangannya. Yang Sui, mendengar pertanyaan Li Fei, Duan Lingtian tampak bingung. Siapa itu? Setelah Li Fei dengan singkat menggambarkan fitur Yang Sui, Duan Lingtian mengerti. Kalian berdua berbicara tentang orang itu. Dia sudah mati ketika saya tiba. Mati, meskipun mereka secara mental siap, Li Fei dan K.R. masih tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka secara dramatis ketika mereka mengkonfirmasi kematian Yang Sui dari Duan Lingtian. Dua garis air mata jatuh dari wajah mereka masing-masing, membuat mereka tampak agak kuyuh. Namun, aku telah melestarikan tubuhnya dalam peti es yang terbuat dari es 10 ribu tahun. Sebelumnya, ketika mengingat itu, aku tidak dapat mengingat alasan mengapa aku melakukannya. Seperti yang dikatakan Duan Lingtian, dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang, sepertinya itu berhubungan dengan kalian berdua. Hah! Sementara Li Fei dan K.R. kesal tentang kematian Yang Sui, Duan Lingtian tiba-tiba diam dan mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, ia merasakan sensasi kesemutan di kedalaman pikirannya. Sensasi kesemutan itu membuatnya gemetaran tanpa sadar. Bersamaan dengan itu, dia menemukan bahwa ada banyak ingatan yang terfragmentasi melintas di benaknya. Kenangan ini sepertinya adalah ingatannya yang belum pulih. Kenangan yang terfragmentasi begitu banyak dan penuh sesak. Dia bermaksud menyatukan mereka tetapi itu sangat sulit. Ah! Pada saat itu, sensasi kesemutan tiba-tiba menguat. Duan Lingtian tidak tahan dan memekik. Dia hanya merasakan sakit kepala yang membelah seolah-olah kepalanya di sobek. Tuan Muda, Li Fei dan K.R. terkejut, dan mereka segera berhenti berkabung untuk Yang Sui saat mereka berbalik ke arah Duan Lingtian yang khawatir. Setelah Duan Lingtian memekik, ada perubahan tiba-tiba. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Pada saat yang sama, sepasang matanya menjadi kusam seperti dia telah mati. Seketika, Li Fei dan K.R. cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Di Pulau Timur Pulau Kabut tersembunyi. Dua murid pulau terdalam yang menghancurkan Dantian mereka akhirnya berjalan kembali ke Pulau Timur dengan kedua kaki mereka. Dantian mereka telah hancur dan mereka telah kehilangan semua energi asal mereka sehingga mereka tidak bisa mengendalikan udara dan terbang. Namun, dengan berbagai kedalamannya, mereka tidak terlalu lambat dan dengan cepat mencapai Pulau Timur, tempat di mana mereka dulu bercocok tanam. Namun, kali ini, mereka tidak kembali ke tempat mereka dulu menanam. Dalam hati mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di sebelah timur pulau. Mereka kembali hanya dengan satu tujuan, balas dendam. Kakak senior Chen selalu menjadi pria cabul. Karena kita tidak bisa mendapatkan dua pelacur itu, kita akan menghancurkan mereka. Salah satu murid Pulau Batin berkata dengan marah. Bab 1277, pemulihan lengkap kenangannya. Aduh sakit. Tangan Duan Lingtian mencengkeram kepalanya yang terasa seperti terbelah menjadi dua saat geraman seperti binatang buas keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia tampak seperti binatang yang terluka. Tiba-tiba, dia berkeringat seolah hujan. Ketak, ketak, ketak. Gigi Duan Lingtian terus bercelote dan membuat suara aneh yang akan merayap siapapun yang mendengarnya. Tuan Muda, Li Fei dan Ke R berdiri di samping, merasa cemas karena mereka tidak tahu apa yang merasukinya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menatapnya dengan cemas. Hati mereka terasa sakit ketika mereka menatapnya yang sangat deras. Dia jelas terlihat sangat kesakitan. Jika rasa sakit itu dapat ditransfer, mereka tidak akan ragu untuk memindahkan rasa sakit pria mereka kepada diri mereka sendiri dan tidak membiarkannya menderita. Saat ini, satu adegan demi adegan muncul di benak Duan Lingtian. Adegan-adegan itu adalah fragment dari kenangan masa lalunya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggeram dengan suara rendah. Saat adegan itu melintas lebih cepat dan lebih cepat, dia merasa kepalanya seperti meledak. Segera, suara lain berbicara dalam benak Duan Lingtian. Nada itu dipenuhi kejutan dan rasa tidak percaya. Astaga, nak, dari apa jiwamu? Itu Wang Ba. Pada tingkat ini, jiwamu mungkin akan pulih dalam 15 menit, paling lama. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, Wang Ba berkata, kamu benar-benar monster. Sepanjang hidupku, ini adalah pertama kalinya melihat monster seperti kamu yang bisa memperbaiki jiwanya sendiri dengan begitu cepat. Namun, Duan Lingtian sepertinya tidak mendengar kata-kata Wang Ba, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu mengalihkan perhatiannya dan mendengarkan apapun atau siapapun. Yang bisa ia rasakan hanyalah sakit kepala yang membelah karena ia sepertinya telah kehilangan semua perasaan di sekitarnya. Dia mungkin tidak akan bisa membela diri bahkan jika seseorang ingin membunuhnya. Tuan Muda, Li Fei dan KR hanya bisa menonton dengan gugup saat air mata mulai mengalir di wajah mereka. Waktu berlalu tanpa bersuara. Setelah seperempat jam, geraman bernada rendah menghilang dan gigi gemeretak berhenti. Tubuh Duan Lingtian juga akhirnya berhenti gemetar hebat dan akhirnya dia mendapatkan kedamaian. Meski sudah tenang, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Giginya yang gemeretak telah merobek mulutnya dan darah menyembur keluar. Huh, lebih santai sekarang, dia menghela napas lega. Saat ini, dia tampak seperti telah terjebak dalam hujan lebat. Semua pakaiannya basah kuyup karena keringatnya yang dingin. Melihat bahwa dia akhirnya tenang, Li Fei dan KR merasa lega, tetapi mereka langsung terbang ke arahnya setelah melihat bahwa mulutnya masih berdarah. Sekaligus, ia merasakan dua jejak aroma di wajahnya, bersama dengan dua aroma-aroma obat yang sama. Pil pemulihan hidup kelas 1. Dengan ragu-ragu, Duan Lingtian membuka mulutnya dan mengkonsumsi kedua pil yang dikirimkan oleh kedua wanita itu. Beberapa saat kemudian, perdarahannya berhenti. Jika ada orang lain yang melihat adegan itu, mereka pasti akan berteriak pada mereka karena membuang-buang pil yang begitu berharga. Retak di mulutnya dan pendarahan itu hanya luka luar, sehingga mereka bisa dihentikan dengan pil cedera emas kelas 9 dalam sekejap mata. Hua! Sementara energi asal di tubuh Duan Lingtian melonjak, ia mengeringkan pakaian basahnya sebentar dengan membuat air di dalamnya menguap. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya dan bergerak maju untuk meraih Li Fei dan Keer ke dalam pelukannya sebelum mereka sadar kembali. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia mendorong pipinya ke kepala mereka. Keer, Little Feier, kami sudah berpisah selama bertahun-tahun. Kamu pasti merindukanku, bukan? Tes, aku tidak merindukanmu, Li Fei, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu atas serangan menyelinapnya, merespons secara tidak sadar. Namun, dia terpana setelah menyelesaikan kalimatnya karena dia merasakan ada sesuatu yang salah dalam nada suaranya. Dia tiba-tiba mengingat perasaan yang dia miliki ketika dia bersama Duan Lingtian di masa lalu. Dia punya firasat bahwa suaminya sepertinya kembali. Lebih tepatnya, lelaki lamanya kembali. Tuan muda, kamu, apakah kamu sudah memulihkan ingatanmu? Keer juga memperhatikan perubahan di Duan Lingtian dan bertanya dan, dengan heran. Ya, aku sudah pulih, Duan Lingtian mengangguk sambil menyeringai. Setelah penyiksaan selama seperempat jam penuh, jiwanya akhirnya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika jiwanya pulih, secara alami, ingatannya juga pulih. Yang kedua, sakit kepala yang memecahnya pergi, ingatannya saat ini sempurna bergabung dengan ingatan masa lalunya. Dia benar-benar mengingat semuanya. Dua wanita yang berdiri di depannya adalah dua tunangannya yang telah ia impikan selama bertahun-tahun, yang ia anggap sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Setelah pengakuannya, mereka memeluknya erat dengan tanda air mata berceceran di wajah mereka saat mereka tersenyum sambil bersandar di bahunya. Suasana berubah romantis sejak saat itu dan seterusnya. Para wanita menolak untuk pindah bahkan setelah setengah hari berlalu. Mereka diam-diam bersandar padanya. Jika itu terserah mereka, mereka berharap momen itu akan berlangsung selamanya. Alangkah indahnya bisa memegang kekasih mereka sampai akhir dunia. Duan Lingtian memegangi Li Fei dan KR dengan erat sementara dia bergantian menggosok wajahnya ke wajah mereka, penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, KR, Little Feier. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, ketika saya tiba di Sekte Yin Yang dan membunuh pemimpin puncak-puncak Yang, Yang Hong mengirim pasukannya untuk melihat untukmu. Maksudmu kalian berdua masih di sana? Ya, Li Fei mengangguk. Kami ada di sana ketika penatua tertinggi Yang Puncak dan keduanya wakil puncak guru datang mencari kami. Namun, kami mengira itu adalah Hong Yang dan konspirasi putranya. Itu benar-benar bodoh Fortune, desah Duan Lingtian. Apakah itu berarti bahwa Anda telah mendengar berita tentang Lingtian Sek dan saya yang saya pesan untuk mereka sebarkan? Kami sudah mendengar tentang itu. Dulu, kami pikir Yang Hong dan putranya hanya ingin menarik kami. Li Fei mengangguk dan kemudian menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu sensitif. Jika aku bisa tinggal untuk memverifikasi itu, kita akan dipersatukan kembali. Dalam keadaan seperti itu, kamu benar untuk berhati-hati. Lagi pula, kita bersatu kembali sekarang, bukan? Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Juga, aku membalas saudari seniormu yang suai dan tuanmu, Duan Lingtian menambahkan. Terima kasih. Li Fei mengambil nafas dalam-dalam dan mengencangkan tangannya di sekelilingnya. Kher berdiri perlahan dan membungkuk ke arah sementara dia berpegangan pada lengan Duan Lingtian dan bergumam. Tuan, kakak perempuan, orang yang membunuh kalian berdua sekarang sudah mati. Semoga Anda beristirahat dengan tenang. Sekaligus, Duan Lingtian dan Li Fei juga membungkuk ke arah benua Cloud. Tuan, kakak perempuan, dia adalah kakak Kher dan laki-laki saya dan dia membalas kalian berdua. Li Fei melihat ke arah benua awan dan berkata dengan lemah. Tiba-tiba, air mata jatuh dari wajah Li Fei dan Kher lagi. Jelas, mereka diingatkan tentang masa lalu Tuan dan kakak perempuan mereka di Yin Yang Sekte. Ceritakan padaku tentang waktu setelah kamu meninggalkan daerah selatan tanah dalam di benua awan, Duan Lingtian meminta untuk mengalihkan perhatian mereka setelah merasakan kesedihan mereka. Dia kemudian belajar tentang apa yang terjadi pada mereka dari bibir mereka sendiri. Mereka telah menuju ke utara sepanjang jalan dan melewati banyak kesulitan sebelum akhirnya tiba di area utara tanah dalam dari benua awan dengan aman. Kemudian mereka berhasil bergabung dengan Yuhan Fali. Berbicara tentang kamu lembah Han. Kekuatanmu seharusnya tidak cukup untuk mewakili lembah untuk bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Bukan. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi spiritualnya telah menemukan basis budidaya Li Fei dan Keer saat ini. Li Fei adalah Raja Bela Diri tingkat ke-7 sementara Keer adalah Raja Bela Diri tingkat ke-8. Peningkatan mereka mengejutkan Duan Lingtian, tetapi mengingat kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Berbicara tentang itu, ini semua mungkin karena kamu, kata Li Fei. Semua karena aku. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tertegun. Veyer kecil, apa maksudmu? Aku tidak tahu Kaisar Bela Diri kamu Han dari kamu lembah Han. Tuan Muda, itu karena teknik pedang surgawi Han Bing, Keer menjelaskan. Teknik pedang surgawi Han Bing. Apa yang salah dengan teknik pedang surgawi Han Bing? Duan Lingtian bahkan lebih bingung. Jelas, dia tahu teknik pedang surgawi Han Bing karena itu adalah metode kultivasi teratas dari ingatan gabungannya tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Tentu, itu hanya metode budidaya teratas di benua Cloud. Selain itu, dia ingat bahwa dia adalah orang yang telah menyerahkan teknik pedang surgawi Han Bing kepada Keer saat itu. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana teknik pedang surgawi Han Bing akan terkait dengan alasan Keer dan Li Fei ada di sana. Raskal, aku takut kamu tidak akan pernah menebak. Tuan kita saat ini adalah Kaisar Bela Diri Yuhan dan metode budidaya yang dimilikinya adalah teknik pedang surgawi Han Bing. Li Fei melanjutkan dengan penuh semangat. Apa, setelah mendengarkan wahyu Li Fei, Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Lalu, dia bergumam, kecuali Kaisar Bela Diri Yuhan terkait dengan Frost Kaisar Bela Diri. Tidak, Frost Marsial Emperor berasal dari 20 ribu tahun yang lalu. Bahkan jika dia berhubungan dengan Marsial Emperor Yuhan, itu pasti koneksi yang sangat jauh. Mungkin, Kaisar Bela Diri Yuhan tahu tentang teknik pedang surgawi Han Bing karena warisan dari Frost Marsial Emperor. Saat Duan Lingtian memikirkannya, dia cukup yakin. Secara alami, dia berpikir begitu karena logika kelahiran kembali Kaisar Bela Diri dari ingatannya. Hanya karena Kir mengembangkan teknik pedang surgawi Han Bing, dia bersedia membawa kalian berdua ke Pulau Kabut tersembunyi. Dia merasa itu agak konyol. Bab 1278, Statuta Kaisar Bela Diri Han Bing Kau salah. Adik perempuan KR segera diambil sebagai murid pribadi oleh Kaisar Bela Diri Yuhan karena dia mengolah teknik pedang Dewa Frost, Li Fei mengatakan pada Duan Lingtian. Aku sudah lupa tentang itu. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dan KR adalah murid pribadi dari Kaisar Bela Diri Yuhan. Tidak mengherankan bahwa Kir menjadi murid pribadi Kaisar Bela Diri Yuhan karena teknik pedang Frostgat. Bagaimana kamu bergabung dengannya? Duan Lingtian bertanya dengan wajah penuh keraguan. Dia mengerti KR dan Li Fei. Baik bakat dan kekuatan mereka jelas tidak cukup untuk meyakinkan Kaisar Bela Diri Yuhan untuk menerima mereka sebagai murid pribadinya. Pasti ada alasan lain. Dia sudah tahu alasan Kaisar Bela Diri Yuhan telah mengambil KR sebagai murid pribadinya, tetapi alasan Li Fei dimasukkan hanya menghindari Duan Lingtian. Itu karena Kir bersikeras tentang itu. Dia menolak menjadi murid pribadi Kaisar Han Yu jika dia tidak menganggapku sebagai murid pribadi juga, Li Fei melihat ke arah Kir dan berkata. Maksudmu semudah itu untuk tawar-menawar dengan Kaisar Bela Diri Yuhan. Duan Lingtian mengangkat alisnya karena terkejut. Sebenarnya, aku cukup terkejut pada saat itu. Berbicara secara logis, dari sudut pandang Kaisar Bela Diri adalah nasib baik orang itu untuk diterima sebagai murid pribadi. Dia pasti tidak akan senang jika orang itu ingin tawar-menawar dan menegosiasikan persyaratan. Namun, Kaisar Bela Diri Yuhan tidak marah ketika K.R. menyatakan persyaratannya. Dia bahkan menyetujui persyaratannya segera setelah dia menyatakannya. Kata Li Fei. Aku mengerti. Lalu, hanya ada dua kemungkinan. Duan Lingtian berkata, entah Kaisar Bela Diri Yuhan benar-benar ingin K.R. menjadi murid pribadinya, itu sebabnya dia bersedia membuat konsesi atau mungkin Kaisar Bela Diri Yuhan memiliki motif tersembunyi. Apakah ada di antara Anda yang melihat sesuatu yang aneh tentang Kaisar Bela Diri Yuhan setelah Anda menjadi murid pribadinya? Duan Lingtian bertanya pada Li Fei dan K. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ada sesuatu yang sedikit aneh. Kata Li Fei setelah beberapa saat perenungan, dia tampak sangat tertarik padamu. Aku, Duan Lingtian kaget. Yuk, Li Fei mengangguk. Dia bertanya kepadaku tentang kamu lebih dari sekali, tetapi dia sepertinya memiliki beberapa keberatan. Aku tidak merasa ada yang salah pada waktu itu. Namun, rasanya agak aneh setelah memikirkannya sekarang. Apakah guru juga bertanya tentang Tuan Muda, Suster Li Fei? K.R. terkejut. K.R., dari apa yang kamu katakan? Apakah Kaisar Bela Diri Yuhan bertanya tentang aku juga? Duan Lingtian bertanya. Ya. K.R. mengangguk dan menambahkan, apa yang terjadi dengan saya sangat mirip dengan apa yang Suster Li Fei katakan. Apakah Anda menyebutkan kepada Kaisar Bela Diri Yuhan bahwa teknik pedang Frostgat yang Anda kembangkan adalah dari saya, K.R.? Duan Lingtian bertanya lebih lanjut. K.R. mengangguk lagi. Duan Lingtian menyipitkan matanya setelah konfirmasi itu dan kilatan menyilaukan di matanya. Untuk saat ini, aku yakin Tuanmu, Kaisar Bela Diri Yuhan memiliki motif tersembunyi untuk mengambil kalian berdua sebagai murid pribadinya. Dugaanku adalah bahwa dia bahkan mungkin menginginkan sesuatu yang aku miliki, kata Duan Lingtian kepada Li Fei dan K.R. Atau, dia tidak akan menanyakan informasi tentang aku kepadamu berdua. Mungkin dia tahu beberapa rahasiaku. Duan Lingtian mengangkat penjaganya saat dia mengumpulkan informasi yang dia dapatkan bersama. Tuan Muda, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan memiliki motif tersembunyi? K.R. mengangkat pengawalnya juga karena dia mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat. Sedangkan untuk Marsial Emperor Yuhan, jumlah total waktu yang dihabiskan bersamanya kurang dari setengah hari meskipun dia adalah murid pribadinya. Li Fei melihat ke arah Duan Lingtian juga. Duan Lingtian memandang K.R. dan Li Fei dengan wajah lurus dan berbicara dengan nada serius. K.R. Li Fei, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk memberitahu Anda berdua sesuatu. Jangan menakuti saya, Tuan Muda. Wajah cantik K.R. berubah menjadi kubur setelah melihat wajahnya yang lurus. Meskipun wajah Li Fei tetap tanpa ekspresi, kedua alisnya ditekan erat. Dia juga sangat ingin tahu apa yang akan dikatakan selanjutnya. K.R., kamu sudah lama bersamaku. Kamu pasti pernah mendengar cerita tentangku sebelum kamu mengikutiku selama aku berada di perkebunan Li Clan di Fresh Breeze Town. Duan Lingtian memandang K.R. Iya, K.R. mengangguk. Dia ingat mendengar masa lalunya yang tragis dari para murid klan Li ketika dia pertama kali mengikutinya ke perkebunan Li Clan di kota Fresh Breeze. Namun, setelah dia mengikutinya, dia menjadi luar biasa. Selain terkenal, Duan Lingtian menunjukkan prospek dan bakat untuk menjadi talenta muda yang sedang naik daun di Fresh Breeze Town. Dia memiliki kecurigaan pada waktu itu bahwa rumor masa lalu tragis Tuan Muda-nya murni ditempa. Sebenarnya, saya memiliki pertemuan yang langka sebelum saya mengenal Anda. Pertemuan itu memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan ingatan Kaisar Marsial, Duan Lingtian berbagi dengan jujur sambil menatap K.R. Dia berbicara tentang insiden di mana dia bergabung dengan kenangan Kaisar Bella diri kelahiran kembali. Namun, dia tidak mengangkat kehidupan masa lalunya. Itu karena Duan Lingtian tidak mempercayai kedua wanita itu. Li Fei dan K.R. adalah tunangannya, dia bahkan rela menawarkan hidupnya untuk mereka. Dia takut dia akan menakuti mereka berdua. Setelah semua, mungkin terlalu banyak bagi Li Fei dan K.R. untuk mencerna berita karena itu sangat aneh. Kaisar Marsial Kelahiran Kembali Tiga Hidup Teknik Kelahiran Kembali Kaisar Marsial Kelahiran Kembali memilih Tuan Muda untuk kelahiran kembali yang ketiga, berniat untuk menduduki tubuhmu dan menggantikanmu, bukan, Tuan Muda. K.R. terkejut dan wajahnya memucat. Orang legendaris dari 20 ribu tahun yang lalu. Sungguh luar biasa bahwa Kaisar Bella diri kelahiran kembali bisa bertahan 20 ribu tahun dengan teknik. Li Fei terkejut juga, dan dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Setelah itu, Duan Lingtian menjelaskan masa lalu Kaisar Bella diri kelahiran kembali dan pencapaiannya dalam dao penyempurnaan senjata, dao penyempitan obat, dan prasasti dao untuk K.R. dan Li Fei. Tidak heran Anda tidak hanya mahir dalam penyempurnaan senjata dan penyempurnaan obat-obatan. Anda juga mahir dalam prasasti. Sekarang, saya tahu itu semua karena kenangan Kaisar Bella diri kelahiran kembali, Li Fei tiba-tiba berseru. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir tunangannya adalah bakat serbabisa. Saya kira Kaisar Bella diri kelahiran kembali tidak akan mengira bahwa dia akan gagal selama kelahirannya yang ketiga dan memberikan kenangan dan pengalaman dari dua kehidupan masa lalunya kepada Anda sebagai hadiah, Tuan Muda, kata K.R. penuh semangat. Akhirnya, K.R. tahu asal-usul teknik pedang Frostgat. Kaisar Bella diri kelahiran kembali telah memenangkan teknik dari Kaisar Bella diri lain yang dikenal sebagai Kaisar Bella diri Han Bing. Petik 2. Apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Bella diri kelahiran kembali adalah alasan bahwa Kaisar Bella diri Han bertanya kepada K.R. dan saya tentang Anda? Li Fei menebak. Aku memiliki kecurigaan yang sama juga. Fakta bahwa Kaisar Bella diri Yuhan tahu teknik pedang Dewa Frost yang lengkap menunjukkan bahwa dia entah bagaimana berhubungan dengan Kaisar Bella diri Yuhan. Atau mungkin dia mewarisinya dari Kaisar Bella diri Yuhan. Mata Duan Lingtian mulai bersinar seterang bintang-bintang di langit malam sambil terus menyimpulkan, bisakah kita membuat asumsi bahwa Kaisar Bella diri Yuhan mendapatkan warisan Kaisar Bella diri Han Bing dan dalam warisannya, ada catatan tentang Kaisar Bella diri kelahiran kembali. Li Fei menebak. Selain itu, Kaisar Bella diri Han Bing juga menyatakan dalam warisannya bagaimana Kaisar Bella diri kelahiran kembali memperoleh metode kultivasinya. Kaisar Bella diri Yuhan bertanya tentang dirimu karena dia curiga kau adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bella diri kelahiran kembali. Mungkin dia tahu bahwa Kaisar Bella diri kelahiran kembali adalah alkemis kelas royal kembali pada hari dari pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bella diri Han Bing, Li Fei terus menebak. Itu kemungkinan, Duan Lingtian mengangguk. Tuan muda, saya ingat sesuatu. Sebelum meninggalkan Anda lembahan untuk Pulau Kabut tersembunyi, saya tidak sengaja memasuki area terlarang Lembah Yuhan. Tiba-tiba, K.R. menyambung. Daerah terlarang di Lembah Yuhan. Duan Lingtian terkejut. Hanya ada dua orang di Lembah Yuhan yang diizinkan memasuki area terlarang. Kaisar Bella diri Yuhan adalah salah satu dari mereka dan yang lainnya adalah Suster Senior Surong, kata Li Fei. Kakak Senior Surong, wanita berbaju hijau yang bersama Anda berdua sebelumnya. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia kakak Senior Surong. Selain itu, Surong juga murid pribadi pertama Kaisar Marsial Yuhan. Kaisar Marsial Yuhan sangat menghargainya. Rumor mengatakan dia juga seorang Kaisar Marsial. Li Fei menambahkan. Suster Senior Surong membawaku keluar terakhir kali aku tidak sengaja memasuki area terlarang. Namun, aku masih bisa melihat patung es wanita ketika aku di sana, kata K.R. Patung es. Duan Lingtian dan Li Fei tertegun. Ya. K.R. mengangguk. Patung itu adalah seorang wanita yang berdiri dengan pedang di tangannya. Pada saat itu, aku hanya meliriknya. Namun, aku bisa mengatakan patung es itu sudah ada cukup lama. Mungkin saja Lembah Han Han mewarisi patung. Apakah patung wanita yang memegang pedang memiliki karakteristik wajah tertentu? Duan Lingtian bertanya. Ada tanda berbentuk pedang di antara alis wanita itu. Tapi aku tidak yakin apakah itu efek es, kata K.R. Tanda berbentuk pedang. Di antara kedua alisnya, Duan Lingtian menghela nafas saat dia membaca sekilas tentang kenangan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Akhirnya, dia berhasil mengkonfirmasi identitas patung es. Patung es itu milik Kaisar Bela Diri Han Bing yang pernah bertarung dengan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali di masa lalu. Dia dikenal secara luas sebagai pembudidaya pedang alami karena dia memiliki tanda berbentuk pedang di antara kedua alisnya. Patung es Kaisar Bela Diri Han Bing. Itu pasti sudah lama di sana. Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Cara saya melihatnya, Kaisar Bela Diri Yuhan seharusnya tidak mendapatkan Kaisar Bela Diri warisan Han Bing. Kemungkinan besar para pendahulunya di Lembah Yuhan adalah orang-orang yang mendapatkannya. Apakah dia membangun Yuhan Fali sendirian? Duan Lingtian bertanya. Tidak, saya yakin akan hal itu. Baik Li Fei dan KR tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Sementara itu, setelah Surong meninggalkan kota kabut tersembunyi, dia segera menuju perkemahan Yuhan Fali di Pulau Selatan Pulau Kabut Tersembunyi untuk mencari Kaisar Bela Diri Yuhan sementara Duan Lingtian sedang mendiskusikannya dengan KR dan Li Fei. Tuan, tunangan saudari junior dan tunangan saudari Li Fei telah muncul, Surong melaporkan dengan sikap hormat dan hormat. Marsial Emperor Yuhan bernapas dengan cepat dan dia menjadi terhasut setelah mendengarkan laporan Surong. Bab 1279, Chen Xi, seorang murid inti. Tunangan KR dan Li Fei. Bukankah itu orang yang diduga reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali? Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali adalah pembangkit tenaga listrik yang telah berdiri di puncak laut kontinen lebih dari 20 ribu tahun yang lalu. Selain memiliki kekuatan Bela Diri yang mengerikan, dia juga seorang alkemis yang menentang surga. Sampai sekarang, dia belum pernah mendengar ada alkemis di benua awan yang bisa menembus belenggu alkemis kelas 1 dan memasuki alkemis kelas kuasa royal, apalagi menjadi alkemis kelas royal. 20 ribu tahun yang lalu, Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah menjadi alkemis kelas royal. Di era itu, ia bisa dianggap sebagai orang yang sangat kuat sehingga ia bahkan memiliki sifat di bawah jempolnya. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat kemakmurannya di pusat perhatian. Kaisar Bela Diri Yuhan tahu semua ini. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tahu bahwa Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah mengolah serangkaian metode kultivasi yang menantang surga yang disebut teknik tiga kelahiran kembali. Dia perlu menjalani tiga reinkarnasi sebelum dia berhasil mengolahnya sepenuhnya. Setelah 20 ribu tahun, sudah saatnya reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali muncul sekarang. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri Han Bing, pada saat itu ketika dia akan mati, selain dirinya sendiri, dia hanya menyerahkan teknik pedang surgawi Han Bing kepada Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali sendirian. Setelah itu, kau lembah Han datang untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri Han Bing. Dengan kata lain, selain Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali dan lembah Yuhan, tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu tentang teknik pedang suci Han Bing ini sama sekali. Lembah Han, teknik pedang surgawi Han Bing hanya diteruskan ke lembah guru berikutnya. Tidak boleh menyebar sama sekali. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik pedang suci Han Bing ke R pasti sudah telah diteruskan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali kepadanya, atau lebih tepatnya, oleh reinkarnasi ketiga Kaisar Bela Diri Kelahiran. Namun, menurut ke R, teknik pedang surgawi Han Bing yang ia kembangkan diteruskan kepadanya olehnya. Tunangan. Sekaligus, ribuan pikiran mengalir di benak Marsial Emperor Yuhan. Pada akhirnya, kesimpulan yang dia dapatkan adalah. Tunangan ke R harus menjadi reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Melihat surong dengan matanya yang menyala terang, Kaisar Bela Diri Yuhan bertanya dalam keadaan seolah dia kehilangan ketenangannya, di mana dia tidak mengherankan bahwa dia kehilangan itu. Lagipula, meskipun reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali belum sepenuhnya tumbuh, dia masih harta satu of akin baginya karena dia tidak hanya seorang alkemis kelas royal, tetapi mantan Kaisar Bela Diri juga. Ketika Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali masih dalam reinkarnasi pertamanya, ia adalah seorang Kaisar Bela Diri yang berdiri di puncak laut kontinen dan selama reinkarnasi keduanya, ia pasti telah menjadi seorang Kaisar Bela Diri juga jika tidak ada keadaan yang tak terlihat. Tidak hanya itu, ia kemungkinan besar telah melampaui reinkarnasi pertamanya. Sebelum dia dilahirkan kembali ke dalam reinkarnasi ketiganya, setelah mengalami dua reinkarnasi, dia pasti telah meninggalkan beberapa barang untuk reinkarnasi ketiganya. Pasti ada banyak hal yang dia ingin miliki di antara barang-barang itu. Untuk alasan ini, Kaisar Bela Diri Yuhan sangat putus asa untuk mencari reinkarnasi ketiga Kaisar Bela Diri Kelahiran sehingga dia bisa mengendalikannya dan merebut cincin tata ruangnya sebelum membuatnya menjadi budaknya. Hanya berpikir tentang bagaimana alkemis kelas kerajaan bisa menjadi budaknya sudah cukup untuk menimbulkan rasa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan dalam hati Kaisar Bela Diri Yuhan. Dia di kota kabut tersembunyi bersama dengan saudari junior K.R. dan saudari junior Lee, jawab Surong. Kota kabut tersembunyi. Kaisar Bela Diri Yuhan mengangguk. Contoh berikutnya, bahkan tanpa memperhatikan dia membuat gerakan apapun, dia sudah menghilang dari tempat di depan mata Surong, memukau Surong sejenak. Guru benar-benar pergi sendiri. Sepertinya ada sesuatu yang Duan Lintian miliki sehingga guru benar-benar tertarik. Pikir Surong pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah curiga sebelumnya, tindakan tuannya hanya mengkonfirmasi keraguannya. Sama seperti pikiran Surong tenggelam dalam pikirannya, Kaisar Bela Diri Yuhan sudah dalam perjalanan ke kota kabut tersembunyi. Dimanapun dia melewatinya, kabut tersapu, membuka jalan untuknya. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kota fog tersembunyi dengan sukses. Namun, perjalanannya kali ini ditakdirkan untuk tidak berbuah. Baik itu Duan Lintian, Ker, atau Li Fei, mereka bertiga tidak lagi berada di kota kabut tersembunyi sekarang. Tidak hanya itu, mereka sudah sengaja pergi jauh. Namun, segera, Kaisar Bela Diri Yuhan datang untuk mendengar tentang keributan Duan Lintian di kota kabut tersembunyi. Melumpuhkan dua murid tanah dalam dari pulau kabut tersembunyi. Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia sudah sangat terkenal sebelum dia bahkan benar-benar matang, Marsial Kaisar Yuhan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia mengetahui dari beberapa orang di sana bahwa Duan Lintian, Ker, dan Li Fei telah lama meninggalkan kota kabut tersembunyi, dia melanjutkan untuk meninggalkan kota kabut tersembunyi juga dan tidak menunggu untuk mencari mereka. Meskipun Hidden Falk Island tidak besar, masih tidak mudah untuk mencari tiga orang. Kaisar Bela Diri Yuhan kembali ke Pulau Selatan dan ke Diaman yang telah dipersiapkan Pulau Kabut Tersembunyi agar mereka tetap tinggal. Setelah dia kembali, dia pergi mencari Surong lagi. Ceritakan padaku segalanya tentang ketika kamu bertemu dengan tunangan Ker dan Li Fei. Melihat Kaisar Bela Diri Yuhan kembali sendirian dengan ekspresi muram di wajahnya, Surong tidak berani kendur dan langsung mengatakan seluk-beluk skenario ketika dia bertemu Duan Lintian, tidak menyembunyikan apapun. Ketika secercah cahaya melintas di mata Kaisar Bela Diri Yuhan, dia bergumam pelan. Lalu, dalam hal ini, dia pasti mengikuti salah satu Kaisar Bela Diri atau Kaisar Setan dari benua awan ke Pulau Kabut Tersembunyi saat itu. Pasti begitu, Surong mengangguk. Duan, Ling, Tian, Marsial Emperor menyebutkan namanya kata demi kata. Kecemerlangan di matanya bersinar lebih terang sekarang. Duan Lintian, reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Tepat pada detik ini, Kaisar Bela Diri Yuhan telah membentuk kesimpulannya. Di sisi timur Pulau Kabut Tersembunyi. Di sebuah lembah yang didekorasi dengan pemandangan indah, beberapa suara cabul bergemat tak henti-hentinya. Suara ini cukup untuk membuat orang pemalu memerah secara instan. Seorang pria muda, kokoh, berbadan besar sedang melakukan tindakan yang paling mendasar dengan seorang wanita muda yang i. Wanita itu membungkuk di atas batu besar sementara pria muda itu menabraknya tanpa henti dari belakang seperti sedang menunggang kuda. Rangan cabul keluar dari mulut wanita muda itu. Entah bagaimana, beberapa waktu berlalu sebelum pemuda itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dengan gerutuan, tubuhnya bergetar hebat dan butuh waktu lama sebelum akhirnya dia mendapatkan kembali ketenangannya. Adapun wanita itu, dia seperti ikan mati tergeletak di batu besar. Ternyata dia sudah pingsan. Setelah melirik wanita yang memiliki tubuh yang luar biasa, pria muda itu mengangkat tangan. Jubah panjang muncul sebelum dia melemparkannya ke tubuhnya. Hah! Tiba-tiba seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, pemuda itu menatap keluar dari lembah. Kakak senior Chen. Pada saat yang sama, dua suara berseru serempak. Itu bergema dari luar lembah dan jelas memasuki telinga pemuda itu. Suara mendesing. Setelah mendengar ini, pria muda itu mengangkat alis dan bergerak cepat. Tampaknya berubah menjadi angin kencang, ia menyerbu keluar dari lembah dan mencapai luar. Kamu berdua. Setelah dia keluar dari lembah, pria muda yang melayang-layang di langit melirik kedua pria setengah bayah yang berdiri di lantai dengan acuh-ta'acuh. Tumpahan, kenapa kalian mencari saya? Sebagai murid inti dari Pulau Kabut Tersembunyi, dia juga memiliki beberapa pengikut murid tanah dalam di bawahnya. Dua orang di depan persis pengikutnya. Kakak Chen, dan Tian Kita Lumpuh. Salah satu pria parubaya menjawab dengan kesedihan dan kebencian. Kedalaman matanya dipenuhi dengan kecemerlangan dingin yang tajam seolah-olah dia akan melahap seseorang. Pria muda yang dipanggil kakak senior Chen adalah Chen Xi, murid inti dari Pulau Kabut Tersembunyi. Selain memiliki kekuatan bela diri yang mengejutkan dan telah lama menembus Marsial Emperor Stage, Chen Xi memiliki hobi lain, wanita. Ketika datang ke nama Chen Xi, hampir semua orang di Pulau Kabut Tersembunyi akan lebih atau kurang tahu tentang dia. Chen Xi adalah murid inti dari Pulau Kabut Tersembunyi. Dia bebas memilih dan dia tidak bisa hidup tanpa wanita. Dikatakan bahwa dia akan melakukan tindakan ual setidaknya dua kali setiap hari. Tidak hanya itu, dia hanya akan pergi untuk wanita yang sangat cantik. Apa masalahnya? Chen Xi bertanya dengan cemberut. Seperti kata pepatah, kamu setidaknya harus melihat siapa pemiliknya sebelum kamu mengalahkan anjing itu, setelah mengetahui bahwa kedua pengikutnya telah melumpuhkan dan Tian mereka, amarah mendidih dalam hatinya segera. Kakak senior Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Kali ini, demi kamu, kami telah menyinggung orang itu. Namun, tidak pernah terlintas di benak kami bahwa ia akan begitu kejam dan benar-benar melumpuhkan dan Tian kami secara langsung, yang lain tengah lelaki yang sudah lanjut usia menjawab dengan tatapan marah. Demi aku, Chen Xi semakin mengerutkan kening. Cepat dan beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Kakak senior Chen, belum lama ini, kami berdua bertanggung jawab untuk menyambut Kaisar Beladiri yang datang dari benua awan dan sepuluh murid di bawahnya. Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan kisah itu saat ia menekan nyala amarah di dadanya. Lalu, Kaisar Beladiri yang kami sambut adalah seorang wanita dari benua awan. Dia Kaisar Beladiri Yuhan. Sepuluh murid yang dibawa Kaisar Beladiri Yuhan bersamanya semua adalah murid perempuan. Saat pria parubaya mencapai bagian ini, mata Chen Xi langsung menyala. Perhatian penuhnya telah sepenuhnya dicengkram sekarang. Semua murid perempuan. Di kedalaman mata Chen Xi, cahaya sehat bersinar terang. Di antara sepuluh murid perempuan yang dibawa oleh Kaisar Beladiri Yuhan, ada dua murid perempuan yang sangat cantik sehingga mereka membuat bunga malu dan mengalahkan bulan. Tunggu sebentar, mereka begitu indah sehingga mereka bahkan bisa menumbangkan bangsa. Seperti yang diceritakan lelaki parubaya itu, dia melebih-lebihkan, Aku sudah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya melihat wanita yang begitu cantik. Dan dua dari mereka pada saat yang sama di atas itu. Aku juga, masing-masing dari dua wanita itu memiliki penampilan yang bisa dikatakan tak tertandingi di dunia ini. Kata-kata, keindahan yang menakjubkan dari persona langka, sangat cocok untuk mereka, lelaki parubaya lainnya menyela juga. Ketika dia berbicara, matanya bersinar dengan cemerlang. Apakah mereka benar-benar cantik? Jauh sebelum pria parubaya itu mulai bercerita, tatapan Chen Xi sudah menyala seperti deretan bintang. Ketika pria kedua menambahkan, napasnya mulai menjadi cepat. Matanya yang berkilau cerah memiliki semburan api yang menyala di mata mereka sekarang. Sepanjang hidupnya, dia hanya tertarik pada dua hal. Satu, kultivasi. Kedua, wanita. Bagi orang seperti dia yang tidak bisa hidup tanpa wanita, wanita cantik adalah sumber air mancur masa mudanya. Bagaimana mungkin kami berani menipu Anda, kakak senior Chen? Salah satu pria dengan cepat merespons. Aku tahu kamu tidak akan berani menipu aku juga. Namun, aku sangat tertarik pada mereka, jadi katakan sekarang. Di mana mereka, nada Chen Xi dipenuhi dengan sedikit putus asa. Kakak Chen, kami awalnya ingin mengundang mereka ke Pulau Timur untuk melihat Anda. Siapa yang pernah berpikir bahwa seorang pria tiba-tiba akan muncul di tengah jalan dan tidak hanya dia melumpuhkan basis budidaya kami, dia bahkan mengatakan bahwa Anda tidak cukup layak untuk memilikinya, kakak Chen senior. Pria parubaya lainnya menjawab dengan kemarahan yang benar. Bab 1280, menerobos panggung Kaisar Marsial. Tidak cukup layak untuk memilikinya. Mata Chen Xi redup segera sebelum dia bertanya dengan suara rendah, siapa dia. Sepertinya dia juga salah satu dari orang-orang yang dibawa oleh Kaisar Bela Diri dari Cloud Continent untuk bergabung dengan kompetisi Bela Diri Kabut Tersembunyi. Kakak senior Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Semua yang kami lakukan adalah demi kebaikanmu. Itu benar, kakak senior Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Kedua pria parubaya itu saling bertabrakan. Pada saat ini, dua murid di Pulau Hidden Falk Island mengatakan apapun yang muncul di pikiran mereka. Mereka memberitahu Chen Xi segalanya demi menariknya ke dalam kekacauan ini. Meskipun mereka yakin Chen Xi pasti akan tertarik pada dua wanita, mereka tidak yakin apakah Chen Xi akan membunuh pemuda berpakaian ungu, Duan Lingtian, yang melumpuhkan para dantian mereka. Karena alasan ini, mereka sengaja mencoba membuat marahnya. Mereka hanya berharap bahwa Chen Xi akan membunuh Duan Lingtian begitu dia melihatnya. Jika tidak, Chen Xi mungkin menunjukkan belas kasihan jika kedua wanita itu ikut campur. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak mau lihat. Siapa yang berani menginjak-injak kepalaku di sebidang tanah kecil di Pulau Kabut tersembunyi ini? Chen Xi menyeringai. Setelah mencari tahu tentang identitas Duan Lingtian, K.R., dan Li Fei, ia menyerbu dan menghilang ke udara tipis di depan kedua pria parubaya itu. Itu menyebabkan tubuh mereka gemetar dalam kegembiraan. Ketika mereka saling bertukar pandang, mereka berdua bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka tahu betul bahwa Chen Xi telah pergi mencari Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Kali ini, Duan Lingtian pasti akan mati. Sedangkan untuk dua pelacur, mereka pasti akan menjadi mainan kakak senior Chen segera. Hahaha, salah satu pria parubaya melemparkan kepalanya ke belakang, tertawa. Tertawanya nakal dan tidak terkendali. Sangat disayangkan bahwa kedua basis kultivasi kami lumpuh. Kalau tidak, aku ingin melihat bagaimana saudara senior kami Chen membunuh Duan Lingtian. Oh, dan juga bagaimana kedua pelacur diperlakukan seperti budak oleh kakak senior Chen juga. Pria parubaya lainnya menimpali dengan pandangan jahat di matanya. Setelah meninggalkan pulau timur, Chen Xi langsung pergi ke pulau selatan dan mendarat di kediaman di mana orang-orang lembah Yu Han tinggal sejak mereka tiba dengan kaisar bela diri Yu Han. Hanya dia yang tahu apa tindakan selanjutnya. Sementara itu, di hutan di sepanjang pantai sisi timur laut pulau kabut tersembunyi, sebuah rumah kayu diam-diam didirikan di sana. Rumah kayu itu didirikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, itu benar-benar dibangun. Orang-orang yang membangun rumah kayu itu adalah lelaki dan dua perempuan. Seperti kata pepatah, suatu pekerjaan akan mudah jika pria dan wanita bekerja bersama. Rumah kayu yang dibangun dalam waktu singkat adalah contoh terbaik. Efisiensi pria dan wanita saat bekerja bersama juga relatif tinggi. Mereka bertiga tidak lain adalah Duan Lingtian dan dua tunangannya, Ker dan Li Fei, yang baru saja meninggalkan kota kabut tersembunyi belum lama ini. Sekarang kita hanya perlu tempat tidur. Duan Lingtian tersenyum nakal ketika dia melirik Li Fei dan Ker. Tepat ketika kedua wanita itu menjadi merah tak terkendali setelah mendengarkan kata-katanya, dia segera pergi. Secara alami, dia tidak pergi untuk selamanya. Dia hanya pergi mencari kayu untuk membuat tempat tidur. Segera setelah itu, tempat tidur diselesaikan dan dilempar ke dalam rumah kayu oleh Duan Lingtian. Detik berikutnya, dengan satu tangan di Kir dan yang lain di Li Fei, ia terbang dengan cepat di dalam rumah kayu. Ketika pintu rumah kayu ditutup di belakang mereka, serangkaian suara berderit mulai bergema dari dalam terus-menerus. Kedengarannya seolah-olah mereka akan memecahkan ranjang. Suara berderit berlanjut sampai malam. Bahkan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan ketika tengah malam tiba. Suara itu hanya berhenti ketika pagi tiba. Di dalam kamar, di tempat tidur yang luas, Duan Lingtian yang hampir kehabisan tenaga memeluk kedua wanita di masing-masing lengannya dan jatuh tertidur. Setelah hiruk pikuk selama sehari semalam, dia bukan satu-satunya yang kelelahan. Bahkan kedua wanita itu kelelahan juga. Mereka bertiga tidur sampai pagi hari ketiga. Mereka tidur sepanjang hari dan malam. Ketika Duan Lingtian bangun, dia tidak melepaskan kedua domba di sampingnya. Dia berubah menjadi serigala lagi, dan dia dalam kegilaan sepanjang pagi. Dia melampiaskannya bahwa dia telah menekan selama bertahun-tahun. Secara alami, yang telah ditekan selama bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dibuang begitu saja. Pada akhirnya, Duan Lingtian akhirnya membiarkan kedua wanita itu pergi untuk sementara waktu setelah mereka memohon padanya. Masih ada dua bulan sebelum dimulainya kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Tetap bersamaku selama periode waktu ini. Adapun kaisar bela diri Yuhan, jangan pergi ke sana untuk saat ini, kata Duan Lingtian kepada dua wanita sebelum dia bergerak meninggalkan rumah kayu. Namun, dia segera menyadari betapa tidak perlu kata-katanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kedua wanita itu sudah kembali tidur nyenyak. Jelas bahwa mereka benar-benar lelah. Seperti kata pepatah, hanya ada sapi lelah tetapi tidak ada ladang di bajak usang. Namun, sepertinya situasi saat ini adalah sebaliknya dalam kasus Duan Lingtian. Setelah meninggalkan rumah kayu, Duan Lingtian menuju ke kota kabut tersembunyi. Dia berada di Hidden Fox City lagi setelah beberapa hari, tetapi dia tidak tinggal lama. Setelah membeli berbagai bahan yang dia butuhkan, dia meninggalkan Hidden Fox City lagi. Hanya butuh satu jam baginya untuk masuk dan meninggalkan Hidden Fox City. Dalam rentang waktu yang singkat ini, ia mendapatkan panen yang menggiurkan. Pulau kabut tersembunyi ini benar-benar sebuah pulau harta karun. Semua harta langka di Cloud Continent dijual dengan harga yang ditandai dengan jelas, renung Duan Lingtian dalam perjalanan pulang. Tentu saja, dia tidak terkejut bahwa pulau kabut tersembunyi kaya akan sumber daya. Dia sudah lama menduga ada cadangan origin seton bermutu tinggi yang tersembunyi di bawah pulau kabut tersembunyi. Karena alasan ini, lingkungan kultivasi di Hidden Fox Island jauh lebih unggul daripada tempat manapun di Cloud Continent. Cadangan origin seton tingkat tertinggi harus disembunyikan di bawah sisi timur pulau kabut tersembunyi tempat pulau timur berada. Duan Lingtian tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan itu. Segera setelah itu, Duan Lingtian kembali ke rumah kayu. Rumah kayu itu dibangun di hutan terpencil dan di sebelah laut yang tak terbatas, sangat sedikit orang yang melakukan perjalanan ke sini. Setelah Duan Lingtian kembali ke rumah kayu dan melihat bahwa kedua wanita itu masih tidur, dia tidak mengganggu mereka. Biarkan aku memperbaiki pil kerajaan mendalam dulu, pikirnya pada dirinya sendiri ketika hatinya tersentak. Pil mendalam agung adalah pil disempurnakan dari 10.000 tahun buah merah. Ini bisa membantu Marsial Monarch menaikkan basis budidayanya dengan cepat. Duan Lingtian sudah mendapatkan 10.000 tahun buah merah jauh sebelum dia memasuki hutan batu hilang demi Feng Tianwu dan kehilangan ingatannya. Sayangnya, sebelum dia bisa menggabungkannya dengan bahan obat lain untuk memurnikannya menjadi pil mendalam raja, dia telah menderita bencana dan bahkan kehilangan ingatannya. Dia hanya memulihkan ingatannya beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah dia mendapatkan ingatannya kembali, dia memanfaatkan waktu kosong yang dimilikinya untuk memperbaiki pil-pil raja yang mendalam. Saya hanya perlu satu pil mendalam monark paling banyak untuk membantu saya menerobos ke tahap Marsial Kaisar. Yang lain akan cukup untuk membantu K.R. dan Littlefair untuk menerobos ke tahap Marsial Emperor. Hati Duan Lingtian melompat ketika dia sedang memperbaiki pil monarki mendalam. Dia juga memutuskan distribusi pil monarki mendalam. Dia hanya memiliki satu buah merah 10.000 tahun di tangannya. Karena alasan ini, dia hanya bisa membuat sebuah kuali pil monarki mendalam. Meskipun sebuah kuali dari pil mendalam raja memiliki tingkat keberhasilan pembentukan pil 100%, itu hanya bisa membuat 10 pil paling banyak. Menamparkan. Setelah beberapa saat dan serangkaian tindakan rumit, Duan Lingtian meletakkan tangannya di atas kuali. Itu menyebabkan kuali berguncang keras saat mengeluarkan suara samar. Suosh, suosh, suosh. Detik berikutnya, 10 pil terbang keluar dari kuali sebelum ditangkap oleh Duan Lingtian. Itu adalah pil raja yang mendalam. Setelah pil monarki yang mendalam berhasil dibuat, Duan Lingtian menyadari kedua gadis itu masih tidur sehingga dia tidak mengganggu mereka. Sebagai gantinya, dia menelan salah satu pil monarki yang mendalam dan bersiap untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, ia menempatkan sembilan pil raja mendalam lainnya di sisinya dan meninggalkan slip-slip transmisi suara di sebelahnya. Dia telah merekam pesan di dalam menggunakan transmisi suaranya sendiri. Setelah itu, ia mulai berkultivasi. Teknik Soverein Perang Sembilan Naga, bentuk Naga Surgawi. Dengan bantuan kemanjuran obat pil mendalam raja, Duan Lingtian bisa dengan jelas merasakan kemanjuran obat pil ribert yang tersimpan jauh di dalam dan tiannya diaktifkan kembali dan bergabung dengan energi asal untuk membantunya meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Saat ini, basis budidayanya sudah berada di tahap marsial monark level ke-9. Terlepas dari rekonstruksi setelah faktor penghancuran, alasan kekuatannya meningkat begitu cepat adalah karena kemanjuran obat tiruan pil kebon. Sekarang basis kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu, tidak ada banyak kemanjuran obat dari pil kelahiran kembali yang tersisa di tubuhnya. Pada saat aku menerobos ke tahap kaisar bela diri, kemanjuran obat pil kelahiran kembali kemungkinan besar akan hilang. Duan Lingtian secara mental sudah mempersiapkan dirinya untuk ini. Dia lupa waktu di tengah kultivasinya. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu ketika suara samar bergema dari tubuh Duan Lingtian, dan dia membuka matanya. Matanya berkilau seperti bintang-bintang di langit malam. Jika seseorang yang akrab dengan Duan Lingtian ada di sini pada saat ini, dia akan langsung melihat perbedaan dalam Duan Lingtian saat ini. Lebih tepatnya, temperamennya telah mengalami transformasi. Martial Emperor Stage Aku akhirnya berhasil menembus ke Martial Emperor Stage. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian akhirnya tersadar. Wajahnya dipenuhi sukacita. Panggung Kaisar Martial Saat ini, Duan Lingtian telah secara resmi memasuki dunia Kaisar Beladiri. Dia bukan lagi Raja Martial yang kekuatannya setara dengan Kaisar Martial. Menikmati energi asal yang agung yang telah mengalami perubahan dalam tubuhnya, emosi Duan Lingtian berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah 30 menit, Duan Lingtian akhirnya berhasil menenangkan emosinya yang kacau. Ketika dia sadar kembali dan memandangi kedua wanita itu, dia memperhatikan kedua wanita itu bangun dan duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang, berkultivasi dengan mata tertutup. Mereka telah sepenuhnya memasuki kondisi kultivasi. Duan Lingtian melihat bahwa hanya 7 dari 9 pil monark mendalam yang ia tinggalkan untuk kedua wanita itu tetap ada. Sepertinya mereka sudah mendengar pesan yang kutinggalkan di slip transmisi suara, pikir Duan Lingtian dalam hati. Ketika dia meninggalkan pil monarki mendalam, dia juga meninggalkan slip transmisi suara untuk mengingatkan kedua gadis itu untuk mengonsumsi pil monarki mendalam dan mengolahnya. Saat ini, aku sudah membuat terobosan ke panggung Kaisar Marsial dan dapat memperkuat api senjata kelas kerajaan. Dengan kata lain, aku bisa memperbaiki set kelas panahan kerajaan sekarang. Pada saat yang sama, aku akhirnya bisa mulai menumbuhkan taktik bela diri Seingret, panah aerolit kolosal. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, emosinya yang baru saja mulai tenang kembali. Bab 1281 Sebelumnya, ketika Duan Lingtian pergi ke kota Fok tersembunyi, dia sudah mendapatkan sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki senjata roh kelas kerajaan. Bersama dengan baja tinta, bahan pemurnian yang diperolehnya dalam harta rahasia Kaisar Beladiri yang ditinggalkan oleh Kaisar Beladiri King Feng, dia sekarang bisa memperbaiki busur dan panah kelas kerajaan. Aku ingin tahu berapa lama aku menghabiskan waktu berkultivasi kali ini. Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk membuat senjata roh kelas kerajaan. Hanya setelah dia berjalan keluar dari rumah kayu dan memeriksa formasi pembunuhan dia telah mendirikan di lingkungan yang akhirnya dia pergi, merasa nyaman. Formasi pembunuhan didirikan ketika dia dan kedua wanita itu membangun rumah sebelumnya. Formasi pembunuhan cukup kuat untuk membunuh seseorang di bawah tahap monarki Beladiri level ke-7. Bahkan jika seseorang di atas level Monark Marsial level ke-7 tetapi di bawah stage Marsial Emperor memasuki formasi pembunuhan, dia akan terluka parah jika tidak mati. Karena keberadaan formasi pembunuhan, Duan Lingtian berani pergi ke kota kabut tersembunyi untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pil dan senjata ketika kedua gadis itu tidur pada hari itu. Duan Lingtian pergi ke kota Vogue tersembunyi lagi. Alasan dia pergi ke kota kabut tersembunyi adalah untuk menanyakan tentang tanggal kompetisi Beladiri Kabut Tersembunyi. Empat puluh hari kemudian, segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan jawabannya. Sepertinya saya berkultivasi selama lebih dari sebulan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia masih ingat ketika dia berdamai dengan kedua wanita itu, masih ada dua bulan dan dua puluh hari lagi sebelum persaingan Beladiri Kabut Tersembunyi dimulai. Namun, sekarang hanya tinggal empat puluh hari lagi. Ini berarti bahwa satu bulan telah berlalu. Mengurangkan beberapa hari yang dia habiskan di tempat tidur dengan kedua wanita itu, dia telah menggunakan sekitar sebulan lebih sedikit untuk berkultivasi. Setelah Duan Lingtian mengkonfirmasi waktu, dia meninggalkan Hidden Fox City lagi. Dalam perjalanan kembali, seolah-olah dia diingatkan akan sesuatu, dia menghela nafas panjang. Kemanjuran obat Pilribert sepenuhnya hilang sekarang, saat ini, kemanjuran obat Pilribert tidak lagi dalam dantianya. Lebih tepatnya, itu benar-benar habis. Sepanjang seluruh perjalanannya, itu semua berkat Pil Kelahiran kembali bahwa kecepatan kultivasinya mampu berkembang dengan cepat. Sekarang setelah Pil Kelahiran kembali hilang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Namun, perhatiannya dengan cepat bergeser ke tempat lain. Saat ini, aku telah menembus ke tahap Kaisar Beladiri, dan aku dapat memantapkan api senjata Kelas Kerajaan sekarang. Menurut memori Kaisar Beladiri Kelahiran kembali, akan mudah bagiku untuk memperbaiki senjata roh Kelas Kerajaan. Duan Lingtian yakin tentang ini. Kaisar Beladiri Kelahiran kembali pada awalnya adalah pengrajin senjata Kelas Kerajaan yang kuat. Dia, yang telah bergabung dengan ingatan Kaisar Beladiri Kelahiran kembali, setara dengan reinkarnasi Kaisar Beladiri Kelahiran saat dia menyempurnakan senjata. Tidak ada tekanan juga tidak sulit baginya. Namun, menurut memori Kaisar Beladiri Kelahiran kembali, dia tidak pernah memperbaiki busur atau anak panah yang lebih tinggi dari senjata roh Kelas Kuasi Royal. Busur dan panah terbaik yang dia perbaiki hanya senjata roh Kelas 1. Bahkan tali busur dari senjata roh Kelas 1 yang digunakan. Sialan. Lalu, apakah ini berarti tendon sapi dari binatang iblis tahap Void Transformation type sapi adalah tali busur dari satu set Spirit Archery set Kelas 1? Dari ingatan Kaisar Beladiri Kelahiran kembali, Duan Lingtian dengan cepat menemukan bahwa tendon sapi yang telah dibelinya untuk membuat tali busur itu hanyalah tali busur setan memanah Kelas 1 saja. Ada tiga komponen utama pada busur dan anak panah. Pertama, busur harus kuat. Kedua, panah harus sangat bagus. Bagi Duan Lingtian, keduanya tidak sulit. Dia hanya perlu memperbaiki mereka seperti bagaimana biasanya dia memperbaiki senjata roh. Ketiga, tali busur. Sebelumnya, karena ingatan memanah Kelas 1 yang ditetapkan Kaisar Beladiri Kelahiran telah disempurnakan, Duan Lingtian pergi untuk membeli tendon sapi di kota Vok tersembunyi. Dia pergi ke lebih dari 10 toko hanya demi tendon sapi itu. Tendon sapi itu bukan tendon sapi biasa. Itu adalah tendon sapi dari binatang setan tipe sapi Void Transformation Stage ke-9. Itu sangat langka. Meskipun ada banyak binatang setan iblis tingkat transformasi Void ke-9, tidak setiap bagian dari tubuhnya dapat digunakan sebagai bahan untuk tali busur. Menurut memori Kaisar Beladiri Kelahiran kembali, hanya tendon sapi dari binatang iblis tipe sapi atau tendon naga-naga yang cocok sebagai bahan untuk tali busur. Binatang iblis tipe sapi masih bisa ditemukan dengan mudah. Naga, di tangan, adalah binatang buas dengan keberadaan yang samar dan tidak nyata. Secara alami, itu tidak harus menjadi tendon dari naga surgawi. Bahkan Weird Dragon yang diubah ular menjadi memiliki tendon naga di tubuhnya juga. Meskipun sedikit lebih rendah, itu masih jauh lebih kuat daripada tendon sapi. Weird Dragon yang paling lemah setidaknya ada di Demon Monarch Stage. Yang kuat itu ada di Demon Emperor Stage. Kekuatan mereka sangat kuat sehingga Kaisar Iblis biasa tidak bisa membandingkannya. Duan Lingtian belajar banyak hal dari Marsial Kelahiran kembali ingatan Kaisar. Sebagai contoh, sekali binatang iblis berbelit-belit membuat terobosan ke tahap transformasi void, itu akan mengalami transformasi dan menjadi pseudowim. Namun, itu masih berupa ular. Hanya ketika itu telah menembus ke tahap Marsial Monarch, itu akan berubah menjadi Weird Dragon yang maha kuasa sejati. Hanya Weird Dragon yang dapat dianggap sebagai naga. Secara alami, itu hanya naga berpangkat rendah. Di depan tekanan dari naga surgawi sejati, itu hanya seperti semut. Ketika Weird Dragon berada di panggung Marsial Monarch, itu disebut Silverwim. Setelah ia menembus ke panggung Kaisar Marsial, itu akan mengalami transformasi lain dan menjadi Goldwim. Begitu seorang Kaisar Ibliswim berubah menjadi keadaan aslinya, itu akan menjadi Weird Dragon yang sepenuhnya ditutupi oleh sisik emas yang menyilaukan. Tanduk naganya, khususnya, tampak seolah-olah itu terbuat dari emas. Duan Lingtian mengetahui semua ini dari ingatan Kaisar Bela diri kelahiran kembali. Kaisar Bela diri kelahiran kembali telah melalui dua reinkarnasi dan pernah melihat bentuk Weird Dragon yang sebenarnya. Itu adalah Silverwim yang diatemui di laut di luar benua Cloud. Jika aku menggunakan pengalaman pemurnian senjata Kaisar kelahiran-kelahiran kembali sebagai panduan, aku perlu menggunakan tendon sapi dari binatang iblis tipe sapi transformation stage void untuk membuat tali busur dari satu set memanah kelas satu. Untuk membuat tali busur untuk kuasi senjata roh kelas kerajaan atau set memanah roh kelas kerajaan, saya harus menggunakan tendon binatang iblis yang ada di Marsial Monarch Stage setidaknya, terlepas dari apakah itu tendon sapi binatang setan jenis sapi atau tendon naga dari Weird Dragon. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia langsung merasakan gelombang sakit kepala. Mengesampingkan betapa langkah Weird Dragons, bahkan binatang iblis tipe sapi di Demon Monarch Stage atau di atasnya sangat jarang. Selama dua reinkarnasi dari Kaisar Bela diri kelahiran kembali, dia hanya bertemu satu Weird Dragon. Adapun binatang iblis tipe sapi di Demon Monarch Stage atau di atasnya, dia hanya menemui tiga. Baik, mari kita coba dulu. Duan Lingtian merasa sangat jengkel. Dia menggelengkan kepalanya. Dia berencana untuk memperbaiki haluan terlebih dahulu. Setelah itu, ia akan memutuskan apakah tendon sapi dapat digunakan atau tidak. Mungkin, set kelas panahan roh kelas kerajaan yang aku saring dapat mengimbangi kerumitan yang disebabkan oleh tali busur kelas satu. Pada saat itu, jika itu dapat dianggap sebagai senjata roh kelas kerajaan kuasa setelah aku mengumpulkannya, aku hanya akan menggunakan apa adanya. Duan Lingtian membuat persiapan mental. Bahkan jika itu hanya senjata roh kelas kerajaan kuasi, itu bisa dianggap sebagai melangkah ke ambang pintu Saint Weapon. Itu akan cukup untuk membantunya mengembangkan Saint Great Martial Taktik, kolosal aerolite arrow, yang ditinggalkan ayahnya yang kikir. Setelah kembali ke rumah kayu, Duan Lingtian pergi lagi setelah dia mengintip dua wanita yang masih berkultivasi. Dibandingkan dengan pemurnian pil, kerajinan senjata akan menyebabkan keributan yang lebih besar sehingga dia membutuhkan ruang yang lebih besar. Setelah semua, pemurnian pil dilakukan di Kuali. Bahkan jika ada kekacauan besar di Kuali, ketenangan dunia luar tidak akan terpengaruh sama sekali. Namun, kerajinan senjata berbeda. Set. Berdiri di luar rumah kayu, Duan Lingtian mengangkat tangan. Api kemasan menyilaukan muncul dan bersinar begitu cemerlang seperti matahari yang menyala-nyala. Itu sangat menakjubkan. Api kemasan mulai membakar dengan liar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas secara instan. Embusan angin bertiup melewati dan berubah menjadi udara panas yang membuat orang merasa seperti ada di lautan api ketika menyapu. Api di tangan Duan Lingtian tidak lain adalah api senjata kelas kerajaan. Itu adalah senjata api Royal Great yang bisa memurnikan senjata roh kelas royal. Saat Royal Great Weapon Fire muncul, mata Duan Lingtian berubah serius. Dengan mengangkat tangannya, materi muncul satu persatu sebelum mereka dimakan oleh senjata api kelas kerajaan satu demi satu. Semua bahan, termasuk baja tinta yang ia peroleh di harta rahasia Kaisar Beladiri, lenyap di api senjata kelas kerajaan yang melonjak tanpa peringatan. The Royal Great Weapon Fire tampaknya telah berubah menjadi raksasa api yang melahap segalanya menjadi perutnya. Waktu terus berlalu dengan tenang. Satu jam berlalu dengan cepat. Kali ini, butiran-butiran keringat mulai terbentuk di dahi Duan Lingtian. Meskipun dia telah bergabung dengan memori Kaisar Beladiri kelahiran kembali, itu tidak mudah untuk memperbaiki senjata roh kelas kerajaan. Ini berlaku bahkan untuk Kaisar Beladiri kelahiran kembali. Duan Lingtian secara alami akan merasa tertekan. Untungnya, karena fakta bahwa ia telah sepenuhnya bergabung dengan ingatan Kaisar Beladiri kelahiran kembali, itu mirip dengan Kaisar Beladiri kelahiran kembali yang menyempurnakan senjatanya sendiri. Karena alasan ini, itu tidak menimbulkan masalah baginya. Dua jam telah berlalu. Akhirnya, ini mulai meleleh. Tatapan Duan Lingtian seperti obor saat dia menatap lekat-lekat ke api senjata kelas kerajaan yang melonjak dari tangannya. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahan terakhir di Royal Great Weapon Fire sudah mulai meleleh. Bahannya tak lain adalah baja tinta. Baja tinta adalah kebutuhan untuk memperbaiki kuasa Royal Great atau Royal Great Spirit Weapon. Duan Lingtian menemukan melalui memori kelahiran kembali Kaisar Beladiri bahwa jika dia menggunakan kuasa Royal Great Weapon Fire, itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam untuk melelehkan baja tinta. Namun, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam jika dia menggunakan Royal Great Weapon Fire. Di bawah pembakaran kelas senjata api Royal, baja tinta akhirnya mulai meleleh. Satu jam berlalu, Ingstil akhirnya berubah menjadi cair. Dengan metode kerajinan senjata terampil Duan Lingtian, Ingstil berubah menjadi cairan dan bergabung dengan cairan yang dibentuk oleh bahan lain. Langkah-langkah berikut ini jauh lebih mudah. Dengan bantuan dari Royal Great Weapon Fire, Royal Bow Spirit Arrow dan Arrow mulai terbentuk. Setengah hari telah berlalu, bentuk busur dan anak panah akhirnya dicetak ke dalam bentuk terakhir mereka di bawah sentuhan api senjata Royal Great Tirani. Ketika api kelas kerajaan senjata dipadamkan, busur dan anak panah secara bertahap turun dan jatuh ke tangan Duan Lingtian. Apakah itu busur atau panah? Keduanya sama-sama hitam. Tidak ada kilau yang terlihat sama sekali. Mereka sehitam tinta bahkan di bawah matahari. Baik kilau maupun pantulan tidak bisa dilihat sama sekali. Faktanya adalah Duan Lingtian sengaja membuatnya menjadi seperti ini. Keuntungan yang paling kuat dari busur dan anak panah adalah bisa mengejutkan lawan, terutama di malam hari. Sebuah busur dan panah yang tidak bisa memantulkan cahaya bulan pasti akan menjadi senjata pembunuh terbaik. Bab 1282 Meskipun menggunakan panah untuk menyelinap menyerang seseorang tidaklah selegan itu, orang harus mengakui bahwa itu adalah metode yang paling efektif dan langsung. Karena alasan ini, Duan Lingtian dengan sengaja memperbaiki busur dan anak panah agar tidak bersinar. Busur dan panah hanya bisa menampilkan kekuatan yang menakutkan jika menangkap lawannya lengah. Terlepas dari apakah itu busur atau panah, mereka berdua senjata roh kelas kerajaan, tatapan Duan Lingtian jatuh pada busur dan anak panah yang benar-benar berwarna hitam. Dengan mengangkat tangannya, dia memasukkan energi asal ke dalam mereka secara terpisah sampai suara renyah bergema dari mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, tangan Duan Lingtian tersentak sebelum panah keluar. Udara dari tempat itu menyapu berubah menjadi ruang hampa udara, dan ketika dia menarik tangannya, itu mengeluarkan serangkaian suara ledakan yang menggelegar. Ini adalah pertama kalinya aku membuat senjata roh kelas kerajaan, dan sudah memberikan peningkatan 120%. Sepertinya kemampuanku sebagai pengrajin senjata kelas kerajaan cukup baik. Meskipun energi langit dan bumi tidak memobilisasi dan memadat menjadi fenomena langit dan bumi, Duan Lingtian mampu memberitahu kekuatan dorongan yang diberikan panah dan busur. Apakah itu busur atau panah? Keduanya senjata roh kelas kerajaan meskipun mereka adalah entitas yang terpisah. Aku hanya perlu menuliskan formasi yang menghubungkan pada mereka sekarang, hati Duan Lingtian tersentak. Dia mengangkat tangan dan tumpukan material muncul. Itu melayang di udara saat dia mengendalikan mereka menggunakan energi yang tak terlihat. Bahan-bahan ini untuk penulisan. Dia bersiap untuk menuliskan formasi yang menghubungkan pada busur dan anak panah yang baru saja dibuat, menghubungkan mereka bersama-sama seperti sepasang ibu dan anak yang tidak dapat dipisahkan. Formasi yang saling berkaitan adalah formasi prasasti yang sangat umum. Bahkan di Cloud Continent, banyak orang yang tahu cara menuliskan formasi yang menghubungkan. Itu biasanya digunakan pada spirit weapons seperti set memanah. Ketika panah dari set panahan roh yang ditulis dengan formasi interlinking ditembakkan, dia hanya perlu mengaktifkan formasi interlinking untuk memanggil panah kembali. Tentu, ada batas jangkauan untuk formasi yang menghubungkan. Formasi tautan yang umum digunakan di benua awan memiliki batas jangkauan 100 meter. Dengan kata lain, panah yang ditembakkan dalam jarak 100 meter dapat dipanggil kembali menggunakan formasi interlinking. Panah itu akan hilang jika terbang melebihi 100 meter. Karena alasan ini, sangat sedikit orang di Cloud Continent yang menggunakan busur dan anak panah sebagai senjata roh. Tidak apa-apa jika seseorang bisa membunuh lawan yang jaraknya lebih dari 100 meter hanya dengan satu tembakan panah. Namun, jika tembakan seseorang meleset, itu akan menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya jika itu adalah satu-satunya panah yang dimiliki seseorang. Selain itu, kekuatan panah juga bergantung pada kualitasnya. Karena alasan ini, seseorang tidak dapat membawa terlalu banyak panah. Sama seperti Royal Great Arrow di tangan Duan Lingtian. Bahkan jika dia selesai menggunakan baja tinta di tangannya, dia hanya bisa memperbaiki dua panah paling banyak. Sebelumnya, ketika dia pergi ke Hidden Fox City untuk mendapatkan bahan, dia melihat tidak ada ink stealth di Hidden Fox City. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa langka baja tinta itu. Selain itu, baja tinta adalah item yang harus dimiliki untuk memurnikan senjata roh Royal Great. Untungnya, formasi yang saling terkait dalam memori Kaisar Beladiri kelahiran kembali telah ditingkatkan olehnya. Jangkauan kerjanya bisa mencapai 500 meter. Itu lima kali lebih banyak daripada formasi tautan biasa. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia memikirkan hal ini. Ini berarti jika panah yang bertuliskan formasi interlinking berada dalam jarak 500 meter, dia dapat dengan mudah memanggilnya kembali dengan formasi interlinking. Namun, jika terbang sejauh 500 meter, ia harus mengambilnya sendiri. Jika dia bertemu musuh-musuhnya, musuh-musuhnya tentu tidak akan memberinya kesempatan untuk mengambil panah. Karena alasan ini, kecuali dia memiliki lebih dari satu panah di tangannya atau jika dia yakin bisa membunuh atau melukai lawannya hanya dalam satu tembakan, dia tidak akan hanya menembakkan panah, terutama jika lawannya lebih dari 500 meter. Pergi. Sepertinya saya perlu menggunakan baja tinta yang tersisa dan beberapa bahan lainnya untuk membuat dua anak panah lainnya sebagai cadangan untuk berjaga-jaga. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dalam hal ini, ia akan memiliki dua peluang lagi untuk membuat kesalahan dalam jarak 500 meter. Jika dia yakin bisa membunuh atau melukai lawannya dengan tiga tembakan panah, dia akan bisa menembakkan panah itu ke isi hatinya, bahkan jika lawannya lebih dari 500 meter jauhnya. Namun, begitu panah yang ditembakkan dengan kekuatanku meninggalkan penglihatanku, itu akan menjadi masalah bagiku untuk mencarinya nanti. Jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, lebih baik untuk tidak menembak lawan yang berdiri lebih dari 500 meter. Duan Lingtian tersenyum kecut ketika dia memikirkan hal ini. Mengesampingkan panah orang lain, panahnya adalah senjata roh kelas kerajaan. Dia tidak mau berpisah begitu saja. Detik berikutnya, Duan Lingtian melepaskan tangannya dan mulai menuliskan formasi yang menghubungkan. Karena Kaisar Bella diri kelahiran kembali telah menulis dan mengatur formasi prasasti sebelumnya, Duan Lingtian yang sudah menyiapkan bahan-bahan sebelumnya dengan mudah menulis dan mengatur formasi yang saling terkait pada busur dan anak panah. Ayo kita coba. Setelah Duan Lingtian selesai menuliskan formasi yang berhubungan, tangannya dan melemparkan panah keluar. Suara mendesing. Panah tajam menembus langit seolah-olah ditembakkan dengan busur. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Duan Lingtian tidak mengalihkan pandangan dari lintasannya. Tepat saat hendak meninggalkan batas jarak 500 meter, hati Duan Lingtian tersentak sebelum dia dengan cepat mengaktifkan formasi yang mengaitkan pada haluan di tangannya. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap, panah itu berbalik dan kembali ke tangannya. Lagi, Duan Lingtian mengangkat tangannya lagi dan melemparkan panah keluar lagi. Kali ini, dia tidak mengaktifkan formasi interlinking di haluan. Sebaliknya, dia mengejarnya. Ketika dia mengejarnya, dia mengaktifkan kekuatan yang dia gunakan untuk melempar panah, dan dia mengandalkan kekuatan dari dorongan yang diberikan oleh Royal Great Spirit Bow kepadanya. Ini karena panah itu adalah senjata roh kelas kerajaan. Jika Duan Lingtian tidak melakukan ini, dia akan bisa mengejar panah. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan Duan Lingtian hampir mirip dengan panah. Kecepatan mereka sama-sama cocok. Namun, karena panah tidak memiliki semburan energi berikutnya, kecepatannya secara bertahap menurun. Pada akhirnya, Duan Lingtian menangkapnya dan memegangnya di tangannya. Dan untuk berpikir bahwa aku tidak menembakkan panah ini dari busur, Duan Lingtian jelas jika panah itu ditembakkan menggunakan busur dengan kekuatan penuh, dia tidak akan bisa mengejarnya. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengeluarkan tendon sapi yang telah lama ia persiapkan dari cincin tata ruangnya. Tendon sapi berasal dari binatang setan tipe sapi Void Transformation Stage ke-9. Tendon sapi bisa langsung diikatkan pada haluan tanpa perlu penyempurnaan. Ketika Duan Lingtian membuat busur, dia sudah membuat guncangan di haluan untuk tali busur. Setelah mengikat tali busur pada busur dan menariknya dengan kencang, busur dan tali busur semua ada di tempatnya. Busur sekarang lengkap. Sekarang saatnya bagiku untuk menguji kekuatan busur. Duan Lingtian mengambil panah dan meletakkannya di busur. Dia menarik tali busur dengan erat sebelum melepaskannya. Namun, tepat ketika dia memasukkan kekuatannya ke haluan dan menarik tali busur kembali ke bentuk bulan purnama, sebuah insiden yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Jepret. Suara keras dan renyah bergemas saat tali busur itu patah. I ini, Duan Lingtian benar-benar terpana ketika melihat tendon sapi membelah menjadi dua. Ketika dia sadar kembali setelah beberapa saat, dia hanya bisa tersenyum kecut. Sepertinya tendon sapi dari binatang iblis tahap Void Transformation Stage ke-9 tidak cukup untuk menjadi tali busur dari set kelas roh panahan kerajaan. Selain itu, bahkan jika saya tidak menggunakan panah yang merupakan senjata roh kelas kerajaan, saya masih dapat dengan mudah mematahkannya hanya dengan kekuatan saya sendiri. Lagipula, itu hanyalah tendon sapi dari binatang iblis tipe sapi Void Transformation Stage ke-9. Aku tidak memikirkan ini sebelumnya. Duan Lingtian menghela nafas keras ketika dia memikirkan hal ini. Jangankan set kelas panahan roh kelas kerajaan, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa membuat setengah kelas panahan kelas roh semesta sebelum aku menemukan tali busur yang cocok. Duan Lingtian tahu ini dengan sangat baik. Di mana aku harus mencari tali busur yang cocok. Dia sedikit putus asa sekarang. Setelah lama, Duan Lingtian menenangkan dirinya dan pergi ke kota Fog tersembunyi lagi. Setelah mencari melalui seluruh kota kabut tersembunyi, dia masih tidak menemukan tendon dari binatang iblis yang berada di atas Demon Monarch Stage. Ada banyak bagian tubuh lain dari binatang iblis di atas tahap Raja Iblis di kota kabut tersembunyi, tetapi tidak semua binatang iblis memiliki tendon di tubuh mereka. Itu hanya bisa menjadi tendon sapi atau naga. Sejauh ini, ia tampaknya hanya memiliki dua pilihan. Mungkin aku harus bertanya pada Brother Yang. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba teringat pada Yang Hui, Kaisar Beladiri Lingxuan, Kaisar Beladiri yang membawanya ke pulau kabut tersembunyi dari benua Cloud. Saat dia memikirkan Yang Hui, dia dengan cepat bergegas kembali ke pulau selatan. Dengan kecepatannya saat ini, dia segera tiba di tempat di mana orang-orang Lingxuan pik telah tinggal. Dia langsung mulai mencari Yang Hui. Saudara Lingtian, kakamu sudah menembus ke tahap Kaisar Beladiri. Saat Yang Hui menatap Duan Lingtian, dia segera merasakan perubahan di Duan Lingtian. Dia yakin Duan Lingtian telah menembus ke tahap Marsial Emperor. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin. Meskipun dia berada di tingkat Kaisar Marsial tingkat keempat dan secara kasar bisa merasakan jika seseorang berada di tahap Kaisar Marsial atau tidak, dia tidak 100% percaya diri. Yang Hui hanya yakin ketika dia melihat Duan Lingtian mengangguk. Dia segera memberi selamat kepada Duan Lingtian. Selamat, Brother Lingtian. Duan Lingtian mengangguk. Saudara Lingtian, saya tidak melihat Anda untuk jangka waktu tertentu. Di mana saja Anda, Yang Hui bertanya. Sebelumnya, dia telah mencari Duan Lingtian beberapa kali, tetapi dia tidak melihatnya sama sekali. Aku dengan dua tunanganku, kata Duan Lingtian jujur. Tunangan, apalagi, kamu bilang dua tunangan. Yang Hui kaget. Saudara Lingtian, sejak kapan kamu memiliki tunangan? Apakah kamu bertemu dengan mereka di sini? Seseorang dari Pulau Kabut tersembunyi. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Mereka adalah tunanganku dan teman masa kecilku. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat mereka. Tidak ada dalam pikiranku bahwa aku akan dipersatukan kembali dengan mereka di Hidden Falk Island. Teman masa kecil, Yang Hui menjadi lebih terkejut. Dia juga bisa menebak apa yang terjadi. Saudara Lingtian, kak maksudmu? Ingatanmu telah kembali. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Lalu, apakah ini berarti bahwa kakamu berasal dari Pulau Kabut tersembunyi? Yang Hui bertanya lagi. Menurut pendapatnya, karena teman-teman masa kecil Duan Lingtian yang juga tunangannya keduanya berada di Hidden Falk Island, maka sangat mungkin mereka bertiga berasal dari Hidden Falk Island. Adapun bagaimana Duan Lingtian kehilangan ingatannya dan mengapa dia muncul di Cloud Kontinen, dia tidak punya penjelasan untuk itu. Bab 1283. Aku bukan dari Pulau Kabut tersembunyi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia mengerti mengapa Yang Hui sampai pada kesimpulan seperti itu. Dia akan sampai pada kesimpulan seperti itu juga jika dia adalah Yang Hui. Tidak, Yang Hui tertegun. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Lalu kedua tunanganmu. Mereka datang ke sini ke Pulau Kabut tersembunyi bersama dengan Kaisar Beladiri Yuhan dari Lembah Yuhan, jawab Duan Lingtian. Marsial Emperor Yuhan, Yang Hui mengerutkan kening. Wanita gila itu. Wanita gila, Duan Lingtian heran dan bingung. Mengapa kamu mengatakan itu? Saudara Lingtian, Anda tidak mengenalnya. Kaisar Beladiri Yuhan adalah seorang munafik. Dikatakan bahwa lebih dari beberapa puluh tahun yang lalu, dia bahkan tidak menyisihkan saudara kembarnya untuk mendapatkan posisi Fali Master of Yuh Lembah Han. Alasan dia melakukan itu adalah karena kemampuan bawaan kakaknya yang lebih baik daripada miliknya dan seharusnya menjadi penerus dari Master Lembah Yuhan Fali. Setelah dia membunuh saudari darahnya sendiri, dia berhasil menjadi penerus dari Master Lembah Yuhan Fali. Dua puluh tahun yang lalu, mantan Master Lembah Yuhan Fali akhirnya meninggal, membuka jalan baginya untuk menjadi Master Fali baru dari Yuhan Fali, yang Hui menjelaskan. Apakah semua ini benar? Wajah Duan Lingtian berubah sedikit murung saat dia mencoba menegaskannya. Yang Hui menganggup tanpa ragu saat dia terus berbicara dengan bebas dan terus terang, ini bukan rahasia bagi kelompok Kaisar Beladiri dan Kaisar Setan di Benua Cloud. Dia membunuh saudara kembarnya sendiri. Duan Lingtian menyipitkan matanya, dan wajahnya menjadi lebih muram. Meskipun dia memiliki perasaan Marsial Emperor Yuhan memiliki motif tersembunyi untuk mengambil K.R. dan Li Fei sebagai murid langsungnya, dia tidak berharap dia menjadi orang gila sejauh dia bahkan membunuh saudara kembarnya sendiri. Adakah yang tidak bisa dilakukan wanita seperti dia? Tetap saja, kamu tidak perlu khawatir, Brother Lingtian. Sejauh yang aku tahu, meskipun Kaisar Beladiri Yuhan itu gila, dia biasanya sangat baik kepada murid langsungnya dan tidak memperlakukan mereka dengan buruk. Karena dua tunanganmu berhasil untuk menjadi murid langsungnya, saya percaya kemampuan bawaan mereka dan kemampuan pemahaman harus kurang lebih sama dengan Anda. Karena tidak ada konflik kepentingan, saya yakin Kaisar Beladiri Yuhan tidak menyembunyikan niat buruk terhadap mereka, yang Hui dengan cepat meyakinkan Duan Lingtian ketika dia melihat dia langsung menjadi murung. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun wajahnya menjadi kurang tegang, rasanya seperti jantungnya telah tenggelam ke dalam jurang maut. Kaisar Beladiri Yuhan mungkin memiliki konflik kepentingan dengan dua tunangannya. Konflik itu mungkin berasal dari dia, atau lebih tepatnya, dari Kaisar Beladiri kelahiran kembali. Dia telah lama mencurigai Kaisar Beladiri Yuhan tahu tentang keberadaan Kaisar Beladiri kelahiran kembali dan beberapa hal mengenai dia dari warisan yang diturunkan dari Kaisar Beladiri Han Bing dari Yuhan Fali. Teknik kelahiran kembali tiga kehidupan yang dibudidayakan Kaisar Beladiri kelahiran bukanlah rahasia bagi Kaisar Beladiri dan Kaisar Setan di Cloud Kontinen lebih dari 20 ribu tahun yang lalu. Bahwa Kaisar Beladiri Han Bing, khususnya, mengetahui teknik kelahiran kembali tiga kehidupan yang dilahirkan kembali. Kaisar Beladiri berkultivasi dengan sangat baik. Ini juga salah satu alasan dia bertaruh dengan Kaisar Beladiri kelahiran kembali. Pada saat itu, taruhannya adalah Kaisar Beladiri kelahiran kembali harus mengajarinya teknik kelahiran tiga hidup jika dia kalah. Dia harus menyerahkan teknik pedang surgawi Han Bing kepada Kaisar Beladiri kelahiran kembali. Pada akhirnya, dia kalah dan harus memenuhi janjinya. Duan Lingtian mengetahui semua ini dari memori Kaisar Beladiri kelahiran kembali. Jika spekulasi saya benar, bahwa Kaisar Beladiri Han Bing benar-benar pembuat onar. Duan Lingtian memarahi dalam hati. Jika Kaisar Beladiri Han Bing entah bagaimana mengungkapkan teknik kelahiran kembali tiga life yang dikembangkan oleh Kaisar Beladiri kelahiran kepada para penggantinya melalui beberapa metode, maka, Master Lembah Yuhan Fali, Kaisar Marsial Yuhan, sebagai salah satu penerusnya pasti tahu tentang teknik tiga hidup kelahiran kembali yang dibudidayakan Kaisar Beladiri kelahiran dan rahasia mendalam di baliknya. Mungkin, dia sudah memastikan bahwa aku adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar Beladiri kelahiran kembali melalui pesan yang ditinggalkan Kaisar Beladiri Han Bing dan bahwa aku adalah orang yang mengajarkan teknik pedang surgawi Han Bing kepada K.R. Jika tidak, dengan kemampuan bawaan dan kemampuan pemahaman yang dimiliki K.R. dan Little Feier, dia tidak akan memperhatikan mereka sama sekali, apalagi membiarkan mereka menjadi murid langsungnya. Dia pasti licik. Jika Duan Lingtian merasa tidak yakin sebelumnya, dia sekarang benar-benar yakin. Kaisar Beladiri Yuhan itu pasti meramu plot. Saudara Lingtian, di mana dua tunanganmu? Apakah mereka kembali ke Kaisar Beladiri Yuhan? Mengapa kamu tidak membawa mereka ke sini untuk aku lihat? Yang Hui bertanya ketika dia melihat Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata Yang Hui membuat Duan Lingtian kembali ke dunia nyata. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka berkultivasi. Oh itu benar. Segera setelah itu, Duan Lingtian beralih kembali ke masalah utama. Saudara Yang, apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan Weird Dragon? Weird Dragon. Yang Hui sedikit heran ketika mendengar ini. Secara alami, dia tahu apa itu Weird Dragons. Brother Lingtian, mengapa Anda mencari Weird Dragon? Aku butuh tendon naga, Duan Lingtian berkata dengan jujur. Tendon naga. Saat kata-kata Duan Lingtian meninggalkan mulutnya, ujung mulut Yang Hui berkedut pelan. Jika Weird Dragon dilucuti dari tendon naganya, itu akan lumpuh. Untuk Weird Dragon, tendon naga setara dengan tulang belakang manusia. Itu sangat penting untuk itu. Manusia tanpa tulang belakang akan lumpuh dan lumpuh. Karena alasan ini, hanya ada satu pilihan jika seseorang menginginkan tendon naga Weird Dragon dan itu adalah untuk membunuhnya. Tidak ada jalan lain selain ini. Brother Lingtian, saya hanya pernah mendengar tentang orang-orang yang bertemu dengan Weird Dragons, dan saya belum pernah melihatnya sendiri. Namun, saya yakin pasti ada Weird Dragon di suatu tempat di laut dalam. Ketika Yang Hui mencapai akhir kalimatnya, tatapannya menyala saat dia melihat ke selatan. Pada saat ini, dia berada di pulau selatan Pulau Kabut Tersembunyi. Wilayah Laut Selatan berada di luar batas Pulau Kabut Tersembunyi. Jika seseorang ingin kembali ke benua Cloud, seseorang harus melintasi wilayah laut ini. Harus. Duan Lingtian memandang Yang Hui. Saya mendengar banyak orang telah bertemu Weird Dragons di laut dalam perjalanan ke Pulau Kabut Tersembunyi dari Cloud Kontinen. Itu benar, saudara Lingtian, Anda mencari tendon naga, kan? Yang Hui berkata dengan tenang. Namun, ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya menyipit seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dan dia meminta konfirmasi lagi. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Brother Lingtian, saya kenal seorang Kaisar Beladiri di Cloud Benua yang pernah membunuh Weird Dragon tahap kedua Kaisar Beladiri. Saya ingin tahu apakah dia masih memiliki tendon naga bersamanya, Yang Hui menjelaskan. Meskipun Weird Dragon adalah naga level terendah, itu tetaplah setengah naga bagaimanapun juga. Karena alasan ini, seluruh tubuhnya adalah harta. Kebanyakan orang awam akan menjaga tubuhnya. Pada saat ini, yang paling dikhawatirkan Yang Hui adalah jika tendon naga tidak lagi berada di tangan Kaisar Beladiri itu. Apakah dia akan datang ke Pulau Kabut tersembunyi? Duan Lingtian bertanya dengan mendesak saat matanya bersinar. Karena dia diberi kesempatan untuk mendapatkan tendon naga, dia tidak akan membiarkannya terlepas, sekecil apapun kesempatan itu. Hanya setelah ia mendapatkan tendon naga, ia akan memiliki tali busur yang cocok untuk set memanah roh kelas kerajaan. Pada saat itu, dia akhirnya bisa menumbuhkan taktik Beladiri Seingret, panah aerolit kolosal. Sejak dia telah belajar tentang kekuatan maha kuasa dari Seingret Marsial Taktik dari Wangba, dia ingin sekali menumbuhkan kolosal aerolit-arroh. Dia di sini, dia datang untuk mencari saya hanya dua minggu yang lalu, Yang Hui mengangguk. Kaisar Beladiri itu dapat dianggap sebagai temannya. Saat kata-kata Yang Hui meninggalkan mulutnya, Duan Lingtian berkata dengan mendesak, ayo kita cari dia. Seolah-olah dia takut seseorang akan mengambil tendon naga dari Kaisar Beladiri itu. Baiklah, Yang Hui jelas bisa merasakan urgensi Duan Lingtian. Tanpa membuang waktu lagi, dia membawa Duan Lingtian dan meninggalkan kediaman yang disiapkan Pulau Kabut Tersembunyi untuk Puncak Lingsuan. Yang Hui dan Duan Lingtian menuju ke selatan dalam garis lurus. Ketika mereka mendekati wilayah Laut Pulau Selatan Pulau Kabut Tersembunyi, Yang Hui memperlambat kecepatannya. Duan Lingtian melihat tempat tinggal di sepanjang pantai, dan dia tidak bisa tidak bertanya, disitulah dia tinggal. Lebih tepatnya, itu adalah tempat dia dan orang-orang yang dibawanya menginap, jawab Yang Hui. Segera setelah itu, dibawa bimbingan Yang Hui, Duan Lingtian melihat Kaisar Beladiri yang diceritakan Yang Hui kepadanya. Dia adalah seorang pria tua yang berusia lebih dari 70 tahun dengan rambut putih dan alis putih. Meskipun lelaki tua itu tampak tua, ia sehat dan memiliki kulit kemerahan. Matanya, khususnya, bersinar seperti bintang di langit malam. Di belakang pria tua itu adalah pria parubaya botak yang dibalut kulit harimau. Ketika dia berdiri di sana, dia tampak seperti penjaga pintu. Wajahnya memiliki pandangan yang bisa menahan seluruh kekuatan musuh. Yang Hui, kita baru saja bertemu dua minggu yang lalu. Apakah ada alasan mengapa kamu datang mencari saya? Pria tua itu bertanya. Matanya berbinar saat menatap Yang Hui. Dong Kiyu, memang aku punya alasan untuk datang mencarimu. Namun, sebelum kita sampai ke topik utama, izinkan aku memperkenalkan saudara lelaki kecilku ini kepadamu. Jawab Yang Hui sebelum melihat Duan Lingtian yang berada di sisinya, ini adalah Brother Lingtian. Setelah memperkenalkan Duan Lingtian kepada Dong Kiyu, Kaisar Beladiri Kiyuli, ia menjelaskan kepada Duan Lingtian, saudara Lingtian, ini Dong Kiyu. Ia juga seorang Kaisar Beladiri yang terkenal di benua Cloud. Gelar kehormatannya adalah Kiyuli, Kaisar Beladiri Kiyuli. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian mengangguk pada Dong Kiyu sebagai salam. Namun, Dong Kiyu tampaknya tidak punya niat untuk menyambutnya. Sebagai gantinya, dia mengukurnya dari atas ke bawah sebelum berkata dengan acuh-ta'acuh, Yang Hui, aku pikir dia murid langsung barumu. Aku tidak berpikir dia akan menjadi temanmu. Dong Kiyu, meskipun saudara Lingtian bukan murid langsungku, alasan dia melakukan perjalanan ke Pulau Kabut Tersembunyi kali ini adalah untuk mewakili Lingtian pik kami dan bergabung dengan kompetisi Beladiri Kabut Tersembunyi, jawab Yang Hui. Oh, kata-kata Yang Hui mulai membangkitkan minat Dong Kiyu. Setelah sedikit mengamatinya, matanya tiba-tiba berbinar. Martial Emperor Stage. Duan Lingtian mengangguk. Yang Hui, awalnya aku pikir hanya Zou Di saja yang ada di Martial Emperor Stage di antara 10 orang yang kamu bawa dari Lingtian pik untuk bergabung dengan Hidden Fog Martial Competition. Aku tidak percaya kamu benar-benar menyembunyikan cahayamu di bawah gantang dan menemukan kaisar Beladiri yang lain. Renung Dong Kiyu. Bab 1284. Setelah mendengar kata-kata Dong Kiyu, Yang Hui tidak bisa membantu tetapi merapikan bulunya dengan bangga. Huff, bahkan panggung kaisar Beladiri dipisahkan menjadi banyak tingkatan. Tepat pada saat ini, dia memancarkan dengusan rendah. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan dan senyum bangga yang baru saja muncul di wajah Yang Hui segera membeku. Tatapan Yang Hui langsung mendarat di pria botak dan setengah baya yang dibalut kulit harimau di belakang Dong Kiyu segera. Dia adalah orang yang membuat komentar sebelumnya. Berdiri di sana, pria botak itu memelototi Duan Lingtian dengan cemohan di matanya. Dong Kiyu, sepertinya Little Hu sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Yang Hui tidak gusar. Sebaliknya, dia menatap Dong Kiyu dengan seringai. Hu kecil. Setelah mendengar nama panggilan Yang Hui memanggil pria setengah baya yang botak itu, kedutan segera muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Kemudian, dia benar-benar mengabaikan tatapan menghina dari pria botak itu dan mulai mempelajarinya. Pria itu memiliki tubuh besar dan tinggi sekitar 2 meter dengan sikap tak sopan. Namun, pria paru baya berukuran besar seperti itu disebut, Hu kecil. Entah bagaimana, seringai merayap di sudut mulut Duan Lingtian. Apa yang kamu tersenyum? Saat pria botak yang terus menatap Duan Lingtian memperhatikan seringainya, dia langsung menggeram keras. Detik berikutnya, tatapan dingin keluar dari matanya. Dia tampaknya telah berubah menjadi harimau lapar yang bisa menerkam Duan Lingtian kapan saja sebelum membunuh dan menelannya. Dong Hu. Akhirnya, Dong Kiyu membuka mulutnya dan dengan nada tajam, dia membentak pria setengah baya yang botak itu. Apakah kamu tidak mendengar paman juniormu? Duan Lingtian adalah temannya. Minta maaf sekarang. Kecuali dia bisa mengalahkanku. Kalau tidak, aku tidak akan meminta maaf. Namun, Dong Hu menolak untuk mendengarkan. Sama seperti wajah Dong Kiyu yang berubah menjadi suram, Yang Hui tersenyum tipis dan berinisiatif untuk meyakinkannya. Kakak Kiyu, sebagai tuan kecil Hu dan ayah angkat, Anda melihatnya tumbuh dewasa dan Anda masih tidak tahu emosinya. Sungguh sial, kemalangan, aku memberitahumu. Dong Kiyu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di matanya. Kemudian, Dong Kiyu mengubah topik pembicaraan. Adik Hui, Anda datang bukan untuk menemukan saya hanya untuk memperkenalkan saudara Lingtian kepada saya, bukan. Kakak Kiyu, aku datang untuk menemukanmu sekarang tentang weirdragon yang kamu bunuh terakhir kali, Yang Hui menyatakan tujuannya datang dan bertanya pada saat yang sama, aku ingin tahu apakah Tendon Naga masih bersamamu atau tidak. Tendon Naga, Dong Kiyu tertegun pada awalnya. Kemudian, mengangkat tangannya, potongan panjang yang terlihat seperti tendon sapi muncul di tangannya. Itu sepenuhnya berwarna merah, sederhana dan tanpa hiasan. Tendon Naga, saat Duan Lingtian melihat strip, matanya langsung cerah. Cahaya kegembiraan menyinari wajahnya dengan cepat. Hanya dalam satu pandangan, dia bisa tahu bahwa ini adalah Tendon Naga. Menurut memori Kaisar Beladiri kelahiran kembali, dia pernah melihat tendon naga sekali, tetapi tendon khusus itu milik weirdragon panggung Raja Iblis. Meskipun terlihat identik dengan tendon naga ini, kualitasnya sama sekali berbeda. Karena Kaisar Beladiri kelahiran kembali memiliki melihat tendon naga sebelumnya, Duan Lingtian bisa langsung membedakan bahwa apa yang dipegang Dong Kiyu adalah tendon naga. Itu adalah tendon naga yang dia gatal untuk dapatkan. Sejujurnya, meskipun mencari Dong Kiyu Sang Kaisar Beladiri Kiyuli di sana bersama Yang Hui, dia tidak mendapatkan harapan untuk mendapatkan tendon naga terlalu tinggi. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Dong Kiyu benar-benar membawa tendon naga bersamanya dan benar-benar akan membawanya keluar. Kakak Kiyu, bisakah kamu memberikan tendon naga ini kepadaku? Mata Yang Hui berbinar saat dia langsung bertanya pada Dong Kiyu. Cukup sebutkan harganya. Kami bersaudara, jadi tidakkah kamu berpikir kamu memperlakukanku seperti orang asing dengan mengucapkan kata-kata itu? Aku sama sekali tidak punya manfaat untuk tendon naga ini. Karena kamu menginginkannya, aku hanya bisa ge. Dong Kiyu baru saja akan mengatakan bahwa dia akan memberikan tendon naga ini kepada Yang Hui, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah terputus oleh Dong Hu dari belakang. Junior Paman Yang Hui, kamu boleh mengambil tendon naga ini. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkan aku memiliki satu putaran pertandingan dengannya terlebih dahulu. Dong Hu memberitahu Yang Hui sebelum menatap Duan Lingtian dengan matanya yang bercahaya cerah. Jika aku tidak salah, alasan Paman Junior Yang Hui datang ke sini untuk meminta tendon naga adalah demi dirimu, bukan? Kamu pintar, melihat Dong Hu, Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia tidak berharap bahwa Dong Hu yang tampak kemerahan akan benar-benar memiliki keterampilan pengamatan yang baik. Huff, kecuali kamu bisa mengalahkanku, jangan pernah berpikir untuk mengambil tendon naga itu. Dong Hu mendengus. Kata-katanya penuh ancaman. Apakah kamu yakin kamu pembuat keputusan? Duan Lingtian tertawa kecil sambil tersenyum menyelaukan. Dong Hu. Tepat pada saat ini, Dong Kiyu yang telah kembali ke akal sehatnya membentak keras dengan ekspresi muram. Nada suaranya dipenuhi amarah. Kakak Kiyu, tenang. Jangan biarkan amarah menghampiri Anda. Saat Yang Hui meyakinkan Dong Kiyu, dia menatap Duan Lingtian lagi. Saudara Lingtian, karena Little Hu ingin berkeliling dengan Anda, hanya menemaninya sebentar, kan? Kemudian, dia terus memberitahu Duan Lingtian melalui transmisi suara. Little Hu selalu memiliki kemampuan bawaan yang hebat, tetapi dia tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya sebelumnya. Karena alasan ini, kepribadiannya sudah seperti itu dan dia menganggap segalanya dan semua orang di bawahnya. Jika mungkin, bantu kami memberinya pelajaran, maukah Anda? Setelah mendengar kata-kata Yang Hui, Duan Lingtian mengangguk. Jubah ungu di sekujur tubuhnya berkibar keras dalam angin. Karena kamu ingin pergi bersamaku, mari kita lakukan itu. Duan Lingtian memandang Dong Hu dan mengumumkan dengan acuh-ta'acuh. Namun, jangan menangis ketika kamu kalah, oke, Little Hu. Hu kecil. Duan Lingtian mengikuti cara Yang Hui untuk mengatasinya. Saat Dong Hu mendengar bagaimana Duan Lingtian mengejeknya, wajahnya langsung berubah masam. Energi asal melonjak dari tubuhnya dan menyebabkan ruang hampa udara di sekitarnya. Menurut pendapat Dong Hu, julukan, Little Hu, bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil siapa saja. Hanya Yang Hui bisa memanggilnya itu karena dia seniornya. Dahulu kala, ketika tuannya dan Yang Hui belum menjadi kaisar bela diri dan dia masih kecil, dia sudah mengenal Yang Hui dan memanggilnya, Paman. Yang Hui setidaknya satu dekade lebih tua darinya. Saat ini, karena dia tidak sengaja merawat penampilannya, dia tampak jauh lebih tua dari Yang Hui. Karena kamu ingin mencari kematian, aku akan memenuhi permintaanmu kalau begitu. Aku tidak akan mengasihani kamu hanya demi Paman Yang Hui. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak layak menjadi Paman Yang Hui teman. Dong Hu mendengus ketika energi asal dari tubuhnya meledak sebelum berubah menjadi energi multiwarna. Tampaknya dia telah terhubung dan menunjukkan berbagai profunditis yang dia pahami. Selain itu, saat energi penuhnya dilepaskan, kapak raksasa muncul di tangannya juga. Suara mendesing. Untuk pria yang sangat tangguh, kecepatan Dong Hu tidak lambat sama sekali. Terlepas dari beban tubuhnya, sepertinya tidak mempengaruhi sama sekali. Dalam sekejap mata, dia tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang dibebankan pada Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Daerah di mana Dong Hu melewati memicu serangkaian ledakan kekerasan dan memekakan telinga yang menggelegar, mendatangkan malapetaka di hati seseorang. Dari awal sampai akhir, Yang Hui hanya berdiri di samping menonton dengan tenang. Setelah Yang Hui secara terbuka memberikan izinnya, Dong Kiyu tidak menghentikan Dong Hu lagi. Tentu saja, itu bukan hanya karena keputusan Yang Hui, tetapi dia lebih tertarik melihat betapa kuatnya pemuda ini, Yang Hui anggap sebagai teman. Meskipun seseorang yang berada di atas tahap Marsial Monarch selalu bisa mempertahankan vitalitas mudanya, hanya seseorang di bawah 70 tahun yang bisa bergabung dengan Hidden Folk Marsial Emperor. Karena alasan inilah, dia yakin bahwa pria yang tampak muda ini sama sekali tidak muda. Hah, bukankah dia akan menghindar? Segera, mata Dong Kiyu menyipit segera ketika dia melihat bahwa Duan Ling Tian masih berdiri terpaku di tempat yang sama bahkan ketika dia menghadapi Dong Hu yang menyerangnya dengan kekuatan penuh dengan senjata rohnya. Sepertinya dia sedang menunggu Dong Hu untuk menyerangnya. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Atau apakah dia terpana dengan seranganku? Atau dia, tepat pada saat pikiran Dong Kiyu dibanjiri dengan semua kemungkinan? Suara mendesing. Dong Hu tiba di depan Duan Ling Tian. Dengan kerlip kapak raksasa di tangannya, serangkaian ledakan menggelegar berangkat sebelum ia membawa kapak itu turun langsung ke kepala Duan Ling Tian. Mati, mata Dong Hu berkilau cemerlang dengan tatapan dingin. Tanpa menunjukkan belas kasihan, kapaknya turun dengan cara yang mengesankan seperti bagaimana dewa menciptakan dunia. Saat kapak Dong Hu menimpannya dengan penuh amarah, Duan Ling Tian jelas bisa merasakan aura tajam yang berpacu ke arahnya. Jika dia benar-benar cacat oleh kapak Dong Hu, dia pasti akan diretas menjadi dua. Dia tidak ragu tentang itu. Pada detik ini, jubah Duan Ling Tian berkibar keras di angin di belakang tubuhnya seolah-olah angin topan mencambuknya. Hah, melihat bagaimana kapak raksasa di tangan Dong Hu hanya satu kaki dari Duan Ling Tian, Yang Hui tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening segera. Dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia lakukan. Namun demikian, dia selalu yakin dengan kekuatan Duan Ling Tian. Bahkan, sebelum Duan Ling Tina membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri, kekuatannya sudah lebih besar dari murid langsung pertamanya, Zou Di, yang sudah berada di tahap kaisar bela diri tingkat pertama. Sekarang, basis budidaya Duan Ling Tian telah mengambil langkah besar ke depan dan menerobos ke tahap kaisar bela diri dalam satu gerakan. Kekuatannya juga harus ditingkatkan. Meskipun Dong Hu adalah salah satu yang terbaik di antara semua kaisar bela diri tingkat pertama dengan kekuatan yang jauh melebihi murid langsung pertamanya, Zou Di, dia tidak berpikir bahwa Dong Hu mungkin akan mengalahkan Duan Ling Tian. Namun, dalam menghadapi momen kritis itu, bahkan dia gatal baginya untuk bergerak sekarang sebelum semuanya terlambat. Pada saat itu, Duan Ling Tian pasti akan diretas menjadi dua. Berhenti, sama seperti yang Hui akan membuat langkah terakhirnya, Dong Kiyu berteriak keras saat dia maju juga. Namun, saat dia baru saja bergerak, dia sepertinya menyadari sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti sebelum melihat dengan terkejut melihat pemandangan di kejauhan dengan mulutnya yang ternganga. Seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, tubuh Yang Hui terhenti juga. Di kejauhan, kapak raksasa di tangan Dong Hu memang mendarat, tetapi tidak pada Duan Ling Tian. Sebaliknya, itu mendarat di panah tajam yang tiba-tiba muncul di tangan Duan Ling Tian. Dentang. Hampir pada saat itu ketika kapak raksasa dan panah tajam bentrok, rakyat memekatkan telinga bergema di udara. Detik berikutnya, awan jamur kecil muncul dari episentrum dampak di antara mereka berdua. Gelombang dampak yang mengerikan mulai menyapu sekaligus. Bab 1285, seorang pemanah secara alami. Ledakan. 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 Dimanapun gelombang tumbukan menyapu, udara dihancurkan ke tekanan maksimumnya. Melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarnya akan berubah menjadi abu, Dong Kiyu dan Yang Hui mulai bergerak. Dengan sentuhan dua kaisar bela diri, mereka dengan mudah melindungi segala sesuatu di sekitarnya, termasuk rumah besar tempat Dong Kiyu tinggal, kediaman yang dipersiapkan pulau kabut tersembunyi untuk mereka Gunung Kiyuli. Gunung Kiyuli adalah tempat budidaya Dong Kiyu. Meskipun Dong Kiyu dan Yang Hui berhasil bereaksi pada waktunya dan menghindari tragedi dari segala sesuatu di sekitarnya dari berubah menjadi abu, keributan yang disebabkan oleh penyebaran gelombang dampak masih mengingatkan murid-murid bela diri lainnya dari Gunung Kiyuli. Sembilan sosok melonjak ke langit satu persatu dan melayang di langit ketika mereka melihat epicentrum gelombang dampak di kejauhan. Itu kakak senior Dong Hu. Segera, seseorang memperhatikan Dong Hu. Siapa pemuda ungu berpakaian itu? Dia benar-benar bisa menggambar dengan saudara senior Dong Hu. Seseorang memperhatikan Duan Ling Tian juga. Tidak, tidak, ini bukan undian. Dan, beberapa dari mereka yang memiliki penglihatan 20 per 20 tampaknya memperhatikan sesuatu ketika mereka menggelengkan kepala. Duan Ling Tian berdiri di tempat yang sama setelah dengan santai mengeluarkan Royal Great Spirit Sharp Arrow dan memblokir serangan Dong Hu sepenuhnya dengan mudah. Dia memandang dengan mengejek Dong Hu yang wajahnya benar-benar merah. Apakah kamu hanya memiliki sedikit kekuatan? Ah! Diprovokasi oleh Duan Ling Tian, dia berteriak keras tanpa peringatan. Energi besar melambung dari kapak raksasa di tangannya. Sayangnya, kekuatannya masih tidak bisa menggerakkan panah tajam di tangan Duan Ling Tian sama sekali. Kekuatan luar biasa itu seperti kerikil yang dijatuhkan di laut. Ini akhir, Duan Ling Tian mengumumkan dengan acuh tak acuh dengan pandangan tenang. Tangannya mulai bergerak. Dengan kedipan panah tajam di tangannya, nyala api lima warna yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bentuk pedang sebelum berselisih dengan Dong Hu seolah-olah pedang telah keluar dari tubuhnya. Bang! Ledakan keras beresonansi dan tubuh Dong Hu bergetar sebelum dikirim terbang secara tak terduga oleh kekuatan yang tersapu keluar dari tubuh Duan Ling Tian. Menyembur! Barf! Ketika gelombang dampak menyapu kesekeliling sekali lagi, orang banyak di sekitarnya hanya melihat Dong Hu yang dikirim terbang hingga 100 meter seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. Sepanjang jalan, dia memuntahkan darah terus-menerus dengan cara yang buruk. Adapun orang lain yang terlibat, dia berdiri di sana tak bergerak seperti gunung. Dia tidak bergeming sama sekali dari awal sampai akhir. Seberapa kuat, kerumunan murid gunung Ki Yuli mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Ling Tian. Dengan mata mereka yang sempit, hati mereka dipenuhi dengan kebingungan. Dong Hu adalah orang terkuat di antara murid-murid gunung Ki Yuli. Namun, orang seperti itu benar-benar telah dikalahkan oleh pemuda ungu berpakaian aneh ini. Bukan hanya karena dia tersesat dengan cara yang cerdik. Dia sudah menunjukkan belas kasihan. Banyak orang bisa mengatakan ini. Orang itu, tampaknya kaisar bela diri Ling Suan. Dan, segera, murid langsung lain Dong Kiyu segera mengenali Yang Hui yang berdiri bersama dengan Dong Kiyu tidak jauh. Sebelum Yang Hui dan Dong Kiyu membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri, mereka sudah berteman selama bertahun-tahun. Setelah mereka berdua membuat terobosan ke tahap kaisar bela diri dan menjadi kaisar bela diri terkenal di benua awan, persahabatan antara mereka berdua masih tetap dan mereka selalu mampir di tempat masing-masing untuk berkunjung. Semua murid langsung di bawah perintah mereka bukanlah orang asing bagi mereka berdua. Dia kaisar bela diri Ling Suan. Lalu, apakah ini berarti bahwa pemuda ungu berpakaian adalah murid langsung pertamanya, Zou Di? Aku sudah lama mendengar bahwa ada murid langsung di bawah kaisar bela diri Ling Suan yang juga seorang kaisar bela diri juga. Banyak murid gunung Kiyuli berbisik satu sama lain. Dia bukan Zou Di. Aku pernah melihat Zou Di sebelumnya dan itu bukan dia. Bukan hanya itu, sejauh yang aku tahu, Zou Di sama sekali bukan tandingan kakak senior Dong Hu. Salah satu murid gunung Kiyuli bergetar. Kepalanya, sebagai salah satu murid langsung kaisar bela diri di bawah komando kaisar bela diri Kiyuli, tentu saja, dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Dia bukan Zou Di. Lalu, dia mungkin menjadi murid baru yang diterima kaisar bela diri Ling Suan, berspekulasi banyak orang sendiri. Haha, saudara Ling Tian, kau luar biasa. Tepat pada saat ini, Dong Qiu tertawa keras dan tidak senang melihat Dong Hu dikalahkan oleh Duan Ling Tian. Tidak hanya itu, ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya juga. Seolah-olah dia senang Duan Ling Tian mengalahkan Dong Hu. Dong Hu terlalu bangga sehingga dia sudah lama berharap untuk sedikit mengurangi kesombongannya. Kali ini, Duan Ling Tian telah melakukan kebaikan padanya. Kau menyanjungku, kaisar bela diri Kiyuli. Tepat pada saat ini, Duan Ling Tian kembali ke sisi Yang Hui dan mengangguk pada Dong Qiu sebelum menjawab dengan rendah hati, Hu kecil. Anda telah belajar pelajaran Anda dengan benar, bukan? Dan melihat Dong Hu yang cederanya telah membuat kemajuan luar biasa setelah dia menghonsumsi pil obat penyembuhan, Yang Hui tersenyum mengejek saat dia bertanya. Hurf. Setelah mendengar tiruan Yang Hui, Dong Hu mendengus dengan suara rendah dan kembali berdiri di belakang punggung Dong Qiu dengan patuh lagi. Tatapan yang dia lihat ke arah Duan Ling Tian lagi sekarang dipenuhi dengan tanda-tanda ketakutan. Masih ada rasa takut yang tersisa di hatinya. Tepat pada saat ini, Duan Ling Tian kembali ke sisi Yang Hui dan mengangguk pada Dong Qiu sebelum menjawab dengan rendah hati, Hu kecil. Anda telah belajar pelajaran Anda dengan benar, bukan? Pada awalnya, dia tidak senang bahwa Yang Hui menganggap Duan Ling Tian sebagai teman dan dia, di sisi lain, adalah level yang lebih rendah daripada mereka di senioritas, jadi dia sengaja ingin memprovokasi penerima. Dia ingin mengalahkan Duan Ling Tian dan membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi teman Yang Hui. Siapa yang mengira bahwa meskipun penuh percaya diri, ia akan dikalahkan hanya dalam satu pukulan. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa orang ini sudah menunjukkan belas kasihan padanya, jika tidak, dia harus selama mati. Brother Ling Tian, tepat pada saat ini, Yang Hui memberikan tendon naga yang Dong Qiu berikan kepadanya beberapa waktu yang lalu ke Duan Ling Tian. Duan Ling Tian mengangkat tangan untuk mengambilnya dan perasaannya sekarang kacau. Tendon naga dari tahap kedua Marsial Emperor Stageweer Dragon. Segera, sambil memegang tendon naga dengan kedua tangannya, dia merentangkannya dengan sekuat tenaga, seolah-olah dia ingin membuatnya patah. Namun, tidak peduli bagaimana api berbentuk pedang naik dari tubuhnya dan bagaimana dia mengerahkan kekuatan penuhnya, tendon naga hanya membentang sedikit lebih lama dari sebelumnya. Sama sekali tidak bisa dibagi menjadi dua sama sekali. Saudara Ling Tian, tendon naga ini berasal dari Marsial Emperor Stageweer Dragon, jadi keuletannya sangat kuat. Apalagi kamu, bahkan aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dong Qiu yang melihat gerakan Duan Ling Tian bisa tidak bisa menahan tawa. Itu benar, Bruder Ling Tian. Dikatakan bahwa tendon naga dari Demon Emperor Stageweer Dragon bahkan tidak akan bisa mematahkan seseorang yang berada di puncak Stage Marsial Emperor menjadi dua, yang Hui menambahkan di samping. Sina, sebelum ini mereka terus mengatakan Marsial Emperor Stageweer Dragon tapi sekarang tiba-tiba menjadi Demon Emperor Stage. Duan Ling Tian menganggu, tetapi dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan yang merayap di wajahnya. Jika dia menggunakan tendon naga seperti itu pada set Royal Archery Set Kerajaan yang telah dia siapkan, set archery yang berada di tingkat Royal Spirit Level Weapon akan segera lahir. Di Dao Marsial Saint Len, archery set yang berada di tingkat Royal Spirit Level Weapon juga akan disebut sebagai Saint Weapon. Dengan Saint Weapon, aku akan bisa menumbuhkan panah aerolit kolosal Marsial Taktik Saint Great segera. Hati Duan Ling Tian sangat gembira. Sekaligus, dia gatel untuk pulang secepat panah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yang Hui dan Dong Kiyu, dia buru-buru pergi. Tentu saja, dia tidak kembali ke daerah perumahan di mana orang Ling Suan Pik tinggal. Sebagai gantinya, dia kembali ke rumah kayu di sebelah timur laut Pulau Kabut tersembunyi untuk merawat kedua gadis itu dan mempelajari Saint Great Martial Taktik, kolosal aerolite arrow, pada saat bersamaan. Dia sudah lama menghafal panah aerolite kolosal dalam benaknya dan tidak bisa melupakannya. Ini adalah kemampuan aneh yang dianugerahkan kepadanya oleh jiwanya. Dia hanya perlu memasukkan energi spiritualnya ke Saint Token yang berisi Saint Great Martial Taktik, dan dia bisa segera menghafal Taktik di Saint Token secara langsung. Orang biasa tidak akan bisa melakukan itu. Kolosal aerolite arrow adalah teknik panah yang memiliki persyaratan sangat tinggi dari teknik dasar pengguna. Pertama, dia harus menguasai tujuannya. Namun, ini tidak sulit untuk Duan Ling Tian. Dalam reinkarnasi sebelumnya, dia adalah spesialis senjata terkuat di bumi. Meskipun dia belum pernah menggunakan senjata jarak jauh kuno seperti busur dan anak panah sebelumnya, dia tidak terbiasa dengan berbagai senjata api lainnya. Tidak hanya itu, dalam reinkarnasi sebelumnya, ia telah mempraktikan kahlian menembaknya ke tingkat tertinggi. Dia dapat dengan mudah meledakan kepala targetnya hanya dengan satu tembakan dari beberapa ratus meter jauhnya tanpa alat pembidik. Karena alasan ini, setelah lama unggul dalam kahlian menembaknya, tidak akan sulit untuk melatih membidik busur dan anak panah. Hanya dalam satu hari dan satu malam, dia telah melatih dirinya untuk mencapai target setiap kali tanpa hilang. Dalam reinkarnasi ini, Duan Ling Tian adalah seorang pemanah terlahir. Dini hari-hari berikutnya ketika sinar matahari pertama menyentuh tanah, udara segar membuat Duan Ling Tian menutup matanya dengan nyaman. Meskipun dia tidak tidur selama sehari semalam, dia tidak merasakan kelelahan sama sekali. Ketika seseorang mencapai tingkat basis kultivasi yang sama dengan dia, dia hampir tidak akan merasa lelah bahkan jika dia tidak tidur selama sebulan. Tentu saja, ini hanya terbatas pada tubuh fisik. Hatinya masih akan merasa lelah. Hah, tiba-tiba, seolah-olah menyadari sesuatu, Duan Ling Tian mengangkat alis dan menatap langit seketika. Sekelompok burung laut terbang di langit. Suara mendesing. Saat jubah ungu di tubuhnya berkibar, sebuah busur muncul di tangannya karena udara tipis. Busur ini sepenuhnya hitam seperti tinta. Itu sangat hitam sehingga orang akan kehilangan diri di dalamnya jika mereka melihatnya. Itu seperti jurang maut yang dalam. Ada juga tali busur merah tua di haluan. Tali busur itu setebal ibu jari pria dewasa. Mereka adalah seni dengan kualitas terbaik karena mereka sangat cocok dengan pita hitam. Sambil memegang busur dengan tangan kirinya, ia memidik sekelompok burung laut yang terbang melintasi langit. Entah bagaimana, tangan kanannya sudah diletakkan di dekat haluan. Saat tangannya mencapai haluan, panah muncul di tangannya. Panah itu juga sepenuhnya hitam seperti busur itu sendiri. Panah itu tajam karena berkilauan dengan kecemerlangan dingin seolah-olah mampu menembus segalanya. Berderak, berderak. Entah bagaimana, panah di tangan kanan Duan Ling Tian sudah diletakkan di haluan. Saat api putih susu melonjak dari tangan kanan yang memegang panah, tali busur diregangkan, tetapi tidak terbentang terlalu jauh di belakang. Duan Ling Tian tidak bermaksud melakukan itu dengan sengaja, tetapi hanya dengan origin energinya saja, dia tidak bisa menarik busur ini lebih jauh. Busur ini bukan busur biasa. Mengesampingkan semua yang lain, hanya tali busur itu sendiri sudah menjadi tendon naga dari tahap kedua Marsial Emperor Stage Weird Dragon. Dikatakan bahwa itu adalah item yang bahkan tidak ada pembangkit tenaga listrik di puncak Marsial Emperor Stage bisa membelah menjadi dua. Dia baru saja berada di tahap Kaisar Marsial tingkat pertama, jadi itu sudah dianggap cukup baik karena bisa memisahkannya sedikit hanya dengan energi asal miliknya saja. Mari kita mulai. Dengan jantungnya berdetak kencang, Duan Ling Tian mengunci pandangannya pada sekelompok burung laut yang terbang melintasi langit. Burung laut terbang dalam kawanan mereka dengan santai, sama sekali tidak memperhatikan bahaya di depan. Seekor burung. Dua burung. Tiga burung. Pergi. Pada saat itu, dengan sentakan di benaknya, tangan kanan Duan Ling Tian yang memegang panah melepaskan cengkramannya dan membiarkan panah itu ditembakkan. Suara mendesing. Dalam rentang sambaran petir, dalam pandangannya, panah yang ditembakannya berubah menjadi petir yang menyapu ke arah langit sebelum mengenai dan menembus burung laut. Setelah satu burung ditembus, panah terus menyapu dan menembus burung kedua. Kemudian, burung ketiga ditembak juga. Terima kasih telah menonton!